Kisah Sipedang Buntung Jelit 13 Dalam petualangannya ini kemudian teringatlah ia akan peristiwa yang pernah terjadi di Tuban. Ia telah dirobohkan oleh Sawu Ugrana dalam keadaan terluka parah. Timbulah penasarannya dan inginlah ia membalas dendam kepada Sawu Ugrana yang dahulu telah mengalahkannya. Di samping dia ingin membalas dendam, ia pun berselera sekali untuk membuat kegemparan di ibu kota Mataram itu. Di sana tak terhitung jumlahnya wanita cantik, putri-putri bangsawan. Alangkah senangnya apabila dia dapat mencari korban dalam jumlah banyak. Dan alangkah senangnya apabila dapat membuat ibu kota Mataram itu geger. Dengan demikian, bukan saja hatinya menjadi senang, tetapi sekaligus ia ingin pula membalaskan sakit hati gurunya. Daulu gurunya diusir dari Mataram, dan menjadi orang buruan pula, karena dituduh menculik salah seorang selir Sultan Agung. Pengalaman gurunya ini membuat ia amat penasaran. Timbulah niatnya pula ia akan masuk ke dalam keraton U untuk menculik putri-putri keraton atau selir raja. Begitulah yang terjadi, Sung Sang sedang menuju ke ibu kota Mataram, dan setiap ada kesempatan ia mengganggu desa yang dilalui, guna bermain perempuan baik secara ikhlas maupun paksa. Entah sudah berapa orang mati terbunuh oleh tangan Sung Sang yang ganas selama melakukan perjalanan ini. Kehadiran Sung Sang di desa ini tidak sengaja. Kalau saja Sung Sang tadi tidak sedang lewat di dekat sungai, dan tadi menyaksikan seorang perempuan mandi tanpa pakaian, merendam diri dalam air sebatas pundak, kiranya Sung Sang tak akan mengganggu desa ini. Begitu melihat wanita yang mandi telanjang di sungai birahi Sung Sang terangsang. Metu Sung Sang yang tajam, dapat melihat secara jelas sekali bayangan tubuh menggeirahkan di dalam air. Kulit yang kuning itu besar sekali pengaruhnya terhadap pemuda bejat ini. Maka tanpa banyak mulut lagi, gadis yang sedang mandi tersebut telah disambar dan menjerit. Siapa kau tegur Sung Sang setelah dapat menguasai perasaannya kembali? Aku, hai, hai hit aku manusia seperti kau. Hanya bedanya aku perempuan dan kau laki-laki. Huh, 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 tetapi sekalipun perempuan, siapa takut? Kau jahat. Hayo menyerahlah sebelum aku marah. Huh, 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 Sung Sang ketawa terkekeh merasa geli agaknya, melihat sikap dan mendengar kata-kata gadis ini yang ketus. Kau kecil, tetapi pemberani. Bagus, huh, 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 dan kau cantik sekali. Kau harus melayani aku. Hayo jangan rowel. Marilah kita bersenang-senang, manis, titik Sariningsih baru berusia 12 tahun. Tetapi sekalipun demikian, tentu saja titik Sariningsih dapat menduga maksudnya. Apapula ia tadi sudah memperoleh laporan, bahwa masuknya penjahat ke desa ini sudah memondong seorang perempuan yang ditangkapnya di sungai. Maka wajah gadis cilik ini menjadi merah saking marah. Bentaknya, bangsat kurang ajar. Makanlah ini tanpa memberi kesempatan lagi. Titik Sariningsih sudah menerjang maju memukul. Tentu saja Sung Sang memandang rendah. Ia tidak terhenyak dari tempatnya berdiri, hanya menggerakkan tangan untuk menangkap pergelangan tangan titik Sariningsih dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya menyambar ke arah pinggang untuk memeluk. Ia percaya bahwa gerakannya ini takkan gagal lagi dan gadis cilik ini sekali sambar tentu tertangkap. Akan tetapi ternyata kali ini Sung Sang kecelik. Ia terbelalak kaget ketika sambaran tangannya menangkap angin. Ia hampir tak percaya kepada pandang matanya sendiri. Gadis cilik yang disambarnya itu ternyata seperti seekor belut yang amat licin. Sambarannya luput dan Sung Sang berseru kaget ketika merasakan pinggangnya panas dan sakit. Memang Sung Sang tertipu dan terlalu merendahkan titik Sariningsih yang masih tampak kecil. Sung Sang tidak tahu bahwa titik Sariningsih kecil-kecil cabai rawit. Kalau saja titik Sariningsih berhadapan dengan Sung Sang setengah tahun yang lalu, mungkin sekali maksud Sung Sang tercapai. Tetapi warisan ilmu ki ageng kebohkan igoro atau ki ageng purwoto sidik yang ditemukan secara tak sengaja di bawah pohon beringin, membuat titik Sariningsih seperti anak macan tumbuh sayap. Gemblengan sindu sungguh hebat dan berhasil. Dan berkat bakat titik Sariningsih sendiri, gadis cilik ini dapat menguasai ilmu sakti itu secara baik sekali. Baik ilmu tangan kosong yang disebut keleret tahun maupun ilmu pedang mahsahurda. Yang belum dapat dikuasai titik Sariningsih tinggal ilmu gelap ngampar. Sebab ilmu ini berhubungan erat sekali dengan tenaga sakti dalam tubuhnya. Sebab ilmu itu lewat suara, dipengaruhi oleh hawa sakti dalam tubuh. Namun waktu yang hanya setengah tahun itu, sekalipun titik Sariningsih dapat menguasai dua macam ilmu ini tersebut secara baik, baru luarnya saja, atau kulitnya. Sekalipun gerakannya cepat dan tak terduga lawan namun masih kurang berisi. Maka sekalipun pukulan titik Sariningsih tepat mengenakan pinggang sungsang, hanya menimbulkan rasa sakit dan panas, akan tetapi tidak menyebabkan apa-apa. Padahal kalau gadis ini telah dapat menguasai isinya, sedikitnya pukulan itu akan membuat sungsang terluka dalam. Dan sayang sekali, titik Sariningsih masih seorang gadis cilik, belum cukup umur dan belum pula luas pengalaman. Begitu dapat menghindarkan diri dari tangkapan lawan, dan berhasil memukul, hatinya sudah menjadi besar dan bangga. Ia ketawa terkekeh mengejek. Hai hai hik, besar belum tentu menang melawan yang kecil. Maka sebelum nona kecilmu ini marah, menyalahlah atas ejekan titik Sariningsih ini sungsang merah padam wajahnya saking marah. Dalam hatinya mencaci maki, sungguh terlalu gadis cilik ini. Maka ia mendengus dingin, hem, baru begitu saja sudah bangga. Pukulah lagi jika kau memang bisa siapa yang tak bisa. Makanlah tinjuku ini teriak titik Sariningsih sambil melancarkan serangannya dengan amat cepat sekali. Tangan kiri bergerak lebih dahulu mencengkeram ke bagian pusar, sedang tinjunya ke arah ulu hati. Sung sang ketawa mengejek melihat serangan tersebut. Ia mengebut dengan tangannya, sehingga angin yang kuat sekali menyambar ke dada titik Sariningsih membuat gadis ini gelagapan dan seperti sesak napas. Untung titik Sariningsih dapat bergerak tangkas sekali. Kalau tidak tentu tangannya tersambar oleh cengkeraman sung sang. Seperti burung walet cepatnya gerakan titik Sariningsih dan licin bagai belut. Dengan mengerutkan tubuh dan menarik lengannya, sambaran sung sang luput. Dan sementara itu, sebuah tendangan telah mampir pada lutut sung sang. Namun karena kurang tenaga, tendangan pada lutut itu hanya menimbulkan rasa agak sakit saja, dan tidak menyebabkan cedera bagi sung sang. Sungguh penasaran sekali sung sang menghadapi bocah cilik yang bandel ini. Kalau saja bocah ini tidak cantik, tentu sung sang sudah menggunakan pukulan maut untuk membalas pukulan-pukulan titik Sariningsih. Memang untung titik Sariningsih sekarang ini berhadapan dengan seorang pemuda jahat yang gemar bunga indah. Artinya gemar kepada perempuan-perempuan cantik, terutama gadis-gadis muda. Kalau tidak sayang akan kecantikan gadis cilik ini manakah mungkin titik Sariningsih yang belum berpengalaman itu sanggup menghadapi sung sang? Gerakan pukulan sung sang selalu ditujukan pada bagian tubuh yang tak berverbahaya dan di samping itu tak disertai tenaga pula. Gerakan sung sang lebih banyak mencengkeram dalam usaha menangkap gadis cilik ini dalam keadaan tak terluka. Sayang sekali bahwa titik Sariningsih yang masih belum pengalaman ini menjadi bangga dan besar hati, dapat melayani lawan yang dipuji oleh penduduk desa ini sebagai penjahat sakti. Kalau titik Sariningsih bangga dan berbesar hati, sebaliknya para penduduk yang menyaksikan perkelahian itu tegang berbareng bangga. Mereka yang tak tahu ilmu tata kelahi ini menganggap bahwa gerakan titik Sariningsih yang amat cepat dan berkali-kali dapat memukul lawan, memang gadis cilik ini cukup tangguh. Tak mengherankan kalau gadis ini tadi marah-marah oleh sikap mereka yang kurang percaya. Demikianlah, perkelahian ini berlangsung dalam waktu cukup lama. Akan tetapi setelah 25 jurus dilalui tampak gerakan titik Sariningsih menjadi berkurang cepatnya, agaknya gadis cilik ini sudah mulai menjadi lelah, tetapi sesungguhnya bukan oleh keadaannya yang lelah saja yang membuat gadis cilik yang bandel ini gerak larinya menjadi kurang cepat. Titik Sariningsih memang makin lama merasakan dadanya sesak sulit untuk bernapas. Semua itu bukan lain oleh tekanan-tekanan Sung Sang yang menggunakan kelebihannya dalam hal tenaga sakti. Sung Sang mulai menyeringai, dan birahinya terangsang setelah melihat bahwa pipi gadis cilik ini kemerahan menambah kecantikannya. Terpengaruh rangsang birahinya yang jahat ini, tiba-tiba saja tangan Sung Sang mengebut keras. Wut, ayuh, sambutan telapak tangan Sung Sang itu kuat sekali. Dada titik Sariningsih seperti tertindih dan gadis cilik ini terguling terengah-engah. Heh, heh-heh kau harus menurut padaku, manis, hem, jangan kau membandel, Sung Sang terkekeh. Kemudian melesat maju dengan maksud meringkus titik Sariningsih yang kelelahan. Di saat keadaan gawat bagi titik Sariningsih ini, tiba-tiba terdengar lengking tajam, tahan lengking tajam itu pengaruhnya luar biasa sekali. Penduduk yang tadi menonton pertandingan itu, mendadak sama roboh terguling. Titik Sariningsih jantungnya terguncang keras. Dan Sung Sang yang sudah meloncat untuk meringkus titik Sariningsih tertahan gerakannya. Jantung Sung Sang seperti diremas. Dan di saat itu, melesatlah bayangan orang yang amat gesit telah berdiri di depan Sung Sang. Inilah pengaruh dari ilmu gelap ngampar peninggalan Ki Ageng Keboh Kanigoro alias Ki Ageng Purwoto Sidik yang diyakinkan oleh Sindu. Untung sekali bahwa ilmu itu belum sempurna diyakinkan. Kalau sudah sempurna, penduduk desa itu tentu roboh pingaan, dan salah-salah bisa tewas. Kau seru Sindu kaget, setelah mengenal siapa yang dihadapi sekarang ini. Dan Sung Sang tak kurang kagetnya. Hem, agaknya gadis cilik yang cantik ini muridnya, pikir Sung Sang. Akan tetapi kekagetan Sung Sang itu hanya sebentar saja. Kemudian pemuda sakti ini terkekeh. Sungguh kebetulan, pikirnya. Ia bermaksud membalas dendam kepada Sawung Rana sekarang malah bertemu dengan Sindu. Apa salahnya menagih hutang dengan bunganya? Sindu adalah adik seperguruan Sawung Rana. Dan di samping itu apabila ia dapat merobohkan Sindu ini, berarti pula ia bakal memperoleh tambahan hadiah yang amat menyenangkan. Gadia cilik yang cantik, yang sekarang telah bangkit berdiri sambil menyeka keringatnya. Ya, aku, heheheh sahut Sung Sang dingin. Apa khabar? Baik-baik saja kah selama kita berpisah ya, begitulah, Sindu menyahut agak sungkan. Hem, Sung Sang. Engkau tak tahu malu, melawan muridku yang masih ingusan. Wah, gadis cilik yang cantik itu muridmu. Heheheh, sungguh kebetulan sekali paman, Sung Sang berkedik-kedik memandang titik sarining sih sambil menyeringai. Kau tahu, sampai sekarang aku masih bujang. Kalau begitu, bukankah hamat baik sekali apabila muridmu ini dijodohkan pada aku? Paman, terus terang begitu bertemu aku sudah jatuh cinta, bangsat. Tutup mulutmu yang busuk. Siapa sudi pada manusia jahat seperti kau lengking titik sarining sih marah sekali. Sering, ia mencabut pedangnya. Kemudian tantangnya. Hayo, jika kau berani, kita bertanding lagi. Hem, pedangku ini belum bicara, titik, mundurlah. Dia bukan lawanmu tegur Sindu. Tetapi dia kurang ajar sekali, kakek, bantah titik sarining sih. Dan aku belum kalah, sudahlah, jangan kau membantah hardik Sindu. Sekalipun manja, tetapi titik sarining sih seorang gadis cilik yang patuh kepada perintah guru. Maka walaupun hatinya merasa penasaran, ia menyarungkan kembali pedangnya dan menyingkir agak jauh. Bagaimana sebabnya Sindu menyusul datang ke desa ini? Sesungguhnya Sindu tak menduga kalau titik sarining sih pergi tanpa pamit. Ia sejak pagi sibuk dengan kepentingannya sendiri, yang sedang meyakinkan ilmu gelap ngampar. Tiba-tiba terdengar suara panggilan orang yang memanggil dari luar rumah. Ia kaget dan menghentikan samadinya. Ketika ia keluar, ternyata di depan pintu telah berlutut delapan orang laki-laki muda. Sindu kenal bahwa mereka itu penduduk desa Tawang. Maka cepat ia menegur, Hai, ada apa kalian? Bangkitlah Kiai, tolonglah kami, ada apa dilaporkan kemudian oleh para penduduk itu, bahwa tadi telah datang ke sini lima orang utusan dengan maksud mohon pertolongan. Akan tetapi mereka dicegah titik sarining sih, dan gadis itu menyanggupkan diri memberi pertolongan. Namun setelah titik sarining sih datang di desa itu para orang tua desa Tawang khawatir kalau titik sarining sih sampai celaka di tangan penjahat. Maka mereka memutuskan untuk melapor kepada Sindu. Apa? Titik sarining sih lancang pergi Sindu amat kaget. Benar Kiai, dan, para penduduk desa itu melongo gemetar tubuhnya saking kaget. Mereka hanya melihat bayangan berkelebat di atas kepala mereka. Ternyata Sindu telah lenyap dari depan mereka. Dan ketika mereka menoleh, Sindu sudah amat jauh dengan gerakannya yang cepat sekali. Mereka cukup kenal, bahwa Sindu seorang sakti dan merupakan pelindung bagi mereka semua. Namun mereka tak pernah menyangka, bahwa orang sakti itu dapat terbang pula. Maka mereka kemudian kembali pulang dengan hati lega. Dan karena mereka tadi menuju kemari tergesa dan berlarian, maka sekarang menuju kembali ke desa Tawang ini, mereka hanya berjalan kaki saja. Demikianlah sebabnya Sindu datang pula ke desa ini. Kehadiran Sindu tepat sekali pada saat titik Sarining Sir diancam bahaya. Sekarang, mendengar ucapan Sung Sang yang terus terang tetapi merendahkan itu, Sindu merah padam saking marahnya. Namun demikiannya masih menahan kemarahannya itu, katanya, Sung Sang. Seorang laki-laki bebas memilih perempuan yang disukai, tetapi harus sopan dan kenal adat. Apakah kau merasa telah menempatkan dirimu sebagai seorang sopan? Hehehe, paman menganggap aku tidak sopan sahut Sung Sang dingin. Bagiku, apa yang ku ucapkan tadi terlalu sopan. Kalau bukan muridmu, apakah perlunya bicara lagi? Aku dapat mengambil perempuan yang manapun tanpa bicara. Cukup tanganku yang bergerak apabila orang kukuh, kata-kata Sung Sang ini jelas, merupakan tantangan. Sindu cukup maklum, tetapi menyebarkan diri. Bagaimanapun pula ia masih ingat akan Patrajaya, guru Sung Sang. Maka katanya, Sung Sang, sadarlah hengka sebelum jauh tersesat. Engkau masih muda dan berhari depan gemilang. Mengapa engkau memilih jalan yang kurang patut? Sebagai seorang pemuda gemblengan seperti engkau, untuk memperoleh kedudukan terhormat tak terlalu sulit. Hehehe, apakah kedudukanku sekarang ini kau anggap kurang terhormat? Sudahlah, kurang perlunya kita berpanjang lebar. Aku ingin bertanya padamu, paman. Bagaimanakah pinanganku tadi desak Sung Sang? Tak mengherankan kalau Sung Sang mendesak dan setengah merendahkan sindu. Sebab, setau Sung Sang, orang yang bernama sindu ini merupakan orang paling lemah di antara saudara seperguruannya. Kalau terhadap sawung ranap pun ia tidak takut apalagi kepada sindu. Sung Sang merasa cukup tangguh setelah digodok dalam kawah candra di muka oleh gurunya selama kurang lebih dua tahun. Maka apakah sulitnya mengalahkan sindu? Hem, sindu mendengus dingin kemudian jawabnya, kalau aku menolak. Apakah yang akan kau lakukan? Hah, heh, heh, Sung Sang terkekeh mengejek. Dua tangan dan kakiku masih sanggup bergerak dan memaksa setiap orang yang melawan kehenaku. Apakah paman mau mencoba, hem? Ternyata engkau telah jauh tersesat. Sung Sang, kau bukanlah lawanku yang setingkat. Betapa dunia akan mencertawakan aku, jika aku melayani orang muda. Sudahlah, memandang muka gurumu aku masih bisa mengampuni engkau dan pergilah cepat dari sini. Tetapi maksud baik sindu ini manakah mungkin dapat diterima oleh Sung Sang? Ia berpikir bahwa sindu ini tentu takut maka menggunakan alasan usia tua dan muda. Ia terkekeh. Katanya, aku sudah berjanji kepada hatiku sendiri. Tidak peduli siapapun, yang berani menentang kehendaku harus berani menebus dengan mengadu kesaktian. Heh, 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 kalau memang paman takut padaku, katakan terus terang. Berikan gadis itu padaku, habis perkara, sindu menghela nafas panjang menyesal. Mengapa pemuda ini begitu bandel dan tak tahu maksud baiknya? Hem, apa boleh buat? Pemuda ini harus diberi hajaran yang setimpal, dan agar terbuka matanya bahwa manusia di dunia ini tak boleh membanggakan diri paling pandai dan paling sakti. Hem, kau keras kepala, Sung Sang. Kalau kau membandel dengan terpaksa aku harus mengusir kau dengan kekerasan. Majulah Sung Sang justru sudah tidak sabar lagi titik ia sudah terlalu ingin sekali dapat memeluk dan menciumi gadis cilik yang cantik itu. Maka tanpa membuka mulut, ia sudah menerjang maju. Dua lengannya bergerak berbareng. Tangan kiri sebelah atas dan tangan kanan sebelah bawah. Tangan kiri mencengkeram ke arah pundak, dan kepalan tangan kanan ke arah ulu hati. Namun serangan ini sesungguhnya pancingan melulu. Apabila lawan terpancing, dua tangan tersebut akan meneruskan gerakannya yang tak terduga, ke arah pusar dan bawah pusar. Merupakan serangan yang ganas dan sekaligus keji kalau saja sindu belum memperoleh warisan ilmu sakti Kiageng Kebokanigoro, mungkin sindu harus berhati-hati melawan pemuda ini. Karena ia maklum, bahwa murid Patrajaya ini, disamping sakti Mandraguna, Licin dan banyak tipu musliatnya juga memiliki pukulan berbahaya, ialah Ajiwisanaga. Akan tetapi setelah sekarang ia melatih dan mempelajari ilmu warisan tokoh sakti zaman Majapahit dan Demek itu, pengetahuannya tentang ilmu Tata Kelahi menjadi luar biasa. Walaupun sebenarnya ia tak mengenal ilmu Tata Kelahi yang dipergunakan Sung Sang, ia seakan telah dapat menduga kemana lawan akan bergerak menyerang, demikian pula perkembangan dan perubahan yang akan terjadi. Maka ia tenang-tenang saja dalam menghadapi serangan Sung Sang ini, tidak bergerak ketika Sung Sang melancarkan serangan yang pertama. Keajaiban seperti terjadi pada diri tokoh bekas pengawal rahasia Mataram ini. Dahulu ketika ia memilih bertempat tinggal tak jauh dari makam Kiageng Kebokanigoro, bukan lain terdorong keadaan tempat itu sendiri yang amat tepat dan menguntungkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk titik sari ningsih. Namun kemudian seperti telah dikehendaki Tuhan. Pohon beringin yang dipergunakan melindungi simpanan ilmu sakti tersebut tumbang. Dengan demikian berarti sindu dan titik sari ningsih memang berjodoh. Padahal ilmu tangan kosong keleret tahun itu, merupakan ilmu yang amat tinggi nilainya. Ilmu gubahan Kiageng Kebokanigoro yang tak ada taranya. Merupakan inti sari dari sekalian ilmu tata kelahi. Itulah sebabnya sindu menjadi seperti tahu dan bisa menduga maksud lawan. Sung Sang gembira sekali melihat sikap lawan. Tangannya cepat seperti kilat merubah gerakan menukik turun untuk mencengkeram bawah pepusar dan memukul pusar. Apabila lawan lengah sekali gebrak lawan akan sudah mampus teranpa sambat lagi. Keji. Ganas ujar sindu dan tangannya bergerak mencengkeram pergelangan tangan Sung Sang. Saking kagetnya Sung Sang melesat ke belakang sambil menarik serangannya. Namun secepat itu pula Sung Sang telah menerjang lagi dengan serangan-serangan yang cepat, ganas dan berbahaya. Melihat bagaimana gerakan Sung Sang yang keji dan ganas itu ia menghela nafas dan merasa kasihan kepada Sung Sang. Mengapa pemuda yang berbakat ini jatuh ke dibawah bimbingan seorang seperti Patra Jaya? Kalau memperoleh pendidikan baik, pemuda seperti Sung Sang ini besar gunanya bagi masyarakat. Namun sindu juga tak sampai hati untuk menurunkan tangan maut kepada pemuda ini. Ia masih mempunyai harapan agar Sung Sang dapat merubah dirinya dari sesat menjadi berguna bagi masyarakat. Pergilah bentak sindu dan entah bagaimana caranya sindu bergerak saking cepatnya sampai tak bisa diikuti pandangan mata. Yang tampak hanyalah tahu-tahu tubuh sung sang telah terlempar cukup jauh di halaman. Dan sungguh di luar dugaan, pemuda gemblengan seperti Sung Sang ini, seperti kehilangan daya ingatan dan kepandainya berkelahi. Tubuhnya gedegugan di atas tanah, roboh seperti buah nangka yang jatuh dari pohon. Sung Sang kaget dan menyeringai kesakitan. Cepat ia meloncat. Namun ia terhuyung, kemudian roboh kembali. Baru pada loncatannya yang kedua ia dapat berdiri, tetapi ia merasakan dadanya sesak, darah dalam tubuhnya bergolak. Lalu dari mulutnya menyembur darah kental. Ternyata sung sang telah menderita luka dalam. Pergilah. Dan robahlah jalan hidupmu agar berguna bagi masyarakat. Sindu berkata halus, namun cukup berpengaruh dan berwibawa. Sung sang mendelik ke arah sindu dan titik sari ningsih. Namun tanpa membuka mulut lagi, sung sang sudah mengeloyor pergi. Perintah sindu itu tak terbantah lagi dan dalam waktu tak lama telah tak tampak bayangannya lagi. Kakek, mengapa dibiarkan pergi protes titik sari ningsih kurang senang. Ia terlalu jahat. Ia telah membunuh belasan orang penduduk desa ini. Terlalu enak bagi dia dibiarkan hidup. Hem, aku tak bisa memberi hidup kepada manusia. Mengapa aku harus membunuh sahut sindu dengan sabar? Sudahlah, titik. Mari kita pulang. Seperti tertarik oleh kekuatan gaib yang tak terbantah lagi, gadis yang biasanya rawal dan agak manja ini telah mengikuti sindu pergi. Begitu sindu dan titik sari ningsih pergi, baru ingatlah para penduduk apa yang telah terjadi. Mereka segera merawat yang telah menjadi korban. Dan mereka yang kehilangan anggauta keluarga, menangis meraung-raung. Lebih-lebih istri ketua desa itu. Ia menjadi pingsan, setelah mendapatkan puterinya telah kaku di atas pembaringan, dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali, seperti ketika bayi baru lahir. Sindu dan titik sari ningsih melangkah cepat menuju tempat tinggalnya. Sindu tak membuka mulut dan titik sari ningsih pun diam, tak berani membuka mulut pula. Dalam menak gadis cilik ini, terbetik pikirannya bahwa tentu kakeknya ini marah. Sebab ia tadi telah pergi tanpa pamit dan lancang melawan orang yang bukan tandingnya. Bukan tandingnya. Bantahnya sendiri. Kalau bukan tandingnya mengapa dalam berkelahi tadi beberapa kali ia dapat memukul, dan ia dapat melayani pula cukup lama? Benarkah dugaan titik sari ningsih bahwa sindu marah? Tidak benar. Kakek ini cukup maklum bahwa usia titik sari ningsih masih bisa dimaklumi, bertindak kurang pikir dan tak kenal tingginya langit. Kalau dia tadi bertindak begitu, tiada maksud lain kecuali terdorong keinginannya membela dan melindungi penduduk dari ancaman bahaya. Kalau toh masih sekecil titik sari ningsih sudah memiliki jiwa gagah dan merasa tanggung jawab kepada masyarakat, mengapa harus dimarahi? Malah sebaliknya jiwa gadis ini dipupuk dan dikembangkan, agar kemudian hari menjadi seorang wanita perkasa pembela keadilan. Dan kalau sekarang ini sindu berdiam diri, bukan memikirkan titik sari ningsih dan sungsang yang tersesat. Yang memenuhi benaknya sekarang ini, adalah hal-hal di luar dugaan yang terjadi pada dirinya sendiri. Mengapa begitu mudah ia mengalahkan sungsang? Sungguh luar biasa hebatnya warisan ilmu ki ageng kebo kanigoro, Ia sadar bahwa perubahan yang terjadi pada dirinya sekarang ini, tentu pengaruh ilmu yang sedang dilatih dan diyakini. Maka makin bersemangatlah ia menggembeleng titik sari ningsih dengan ilmu sakti tiga macam itu. Demikianlah, setelah tiba di pondok, titik sari ningsih segera diajak makan. Seperti ketika pulang, sindu tidak banyak bicara seperti biasa. Perubahan itu membuat titik sari ningsih makin merasa kalau gurunya marah. Maka gadis ini menghentikan suapan nasinya, mengamati kakeknya dan bertanya, Apakah kakek masih marah pada kunada suara titik sari ningsih terdengar menggeletar seperti telah merasa bersalah dan minta maaf. Mendengar itu sindu terharu. Ia justru amat kasih seperti kepada anak dan cucunya sendiri. Maka orang tua ini tersenyum dan jawabnya halus, tidak, titik. Mengapa aku harus marah? Tiada alasan kakek marah padamu tapi, tapi titik merasa bersalah, kek. Suara gadis cilik ini makin menggeletar dan sekarang malah bercampur dengan isak. Titik bersalah lancang tanpa izin kakek, tiba-tiba aja titik sari ningsih meninggalkan piringnya, menubruk sindu, memeluk erat, lalu menyembunyikan wajahnya di dada kakek itu. Sindu amat terharu, memalas mengusap-usap rambut. Titik, aku tak menyalahkan engkau. Sudahlah, jangan menangis, cucuku. Hanya kakek minta, kemudian hari jangan engkau mengulangnya. Amat berbahaya, dalam tingkatmu sekarang ini, terlalu berani melawan orang yang bukan tandingnya, titik sari ningsih mengangkat mukanya memandang sindu. Tadi kakek begitu dan sekarang juga begitu. Kalau bukan tandinganku mengapa titik dapat melawan dia sampai cukup lama cucuku, hem, sindu menghela nafas. Kau tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau dia tadi benar-benar melawanmu, dalam dua gebrakan saja kau roboh di tangannya. Tau. Dia memang tak mau melawan engkau. Karena, karena apa desak titik sari ningsih? Bukankah kau tadi mendengar titik sari ningsih baru ingat akan kata-kata tadi? Sebenarnya gadis sekecil titik sari ningsih belum tahu apa artinya cinta dan berkawinan. Namun hatinya berkata takkan mau dengan penjahat tadi. Jadi, karena penjahat tadi mau menangkapnya, maka tak mau melawan benar-benar. Hem, jadi dia tak mau menyakiti titik, karena dia suka padaku sindu mengangguk. Tapi titik tak mau maka mulai sekarang titik harus berhati-hati. Permintaan kakek, titik jangan pergi sembarangan tanpa pamit. Bukan karena kakek mau mengikat kebebasanmu. Tetapi karena kakek sayang padamu. Takut kalau titik sampai diganggu orang. Apakah kau mengerti maksud kakek titik sari ningsih mengangguk? Kau sudah berusia 12 tahun sekarang. Dan eh, eh apa kek wajahmu cantik? Itulah sebabnya kau harus hati-hati. Mengapa harus begitu? Kalau jelek bagaimana? Apakah tak perlu berhati-hati? Kalau begitu aku pilih jelek saja, kek, hush mau tak mau sindu tertawa terkekeh saking geli. Dan titik sari ningsih pun ikut tertawa. Sudahlah, teruskan kau makan. Tentang cantik dan jelek itu kemudian hari engkau bakal tahu sendiri artinya, sesudah engkau dewasa. Hanya sekali lagi, maukah kau memenuhi permintaan kakek tadi tentu, kek? Aku ingin belajar lebih tekun agar menjadi gadis perkasa. Tapi berapa tahun lagi, kek titik sari ningsih mengamati sindu. Semua itu tergantung kepadamu sendiri cucuku. Kalau kau rajin dan penurut takkan lama lagi, aku akan rajin dan penurut, kek. Aku ingin segera dapat bertemu dengan ayah bundaku. Ah, betapa gembira ayah bunda, setelah berpisah beberapa tahun lamanya, titik sudah menjadi lain. Hai hai hik, eh, kek, kau menangis titik sari ningsih kaget ketika melihat dari sudut metu sindu menitik air mata. Dan sindu cepat sadar dan menyek air matu itu sambil menggeleng. Sahut sindu, kau yang menyebabkan tadi. Karena kau menangis, aku jadi ketularan. Hai hai hik, kau lucu kek. Mengapa menangis bisa menyebabkan orang ketularan bisa saja? Bukankah kau banyak melihat di desa yang tak jauh dari sini? Seorang kakak yang menangis, akan segera ditiru oleh adiknya yang masih kecil, tapi kakek kan bukan kecil lagi, meledak ketawa sindu. Kata-kata titik sari ningsih yang wajar dan polos seperti inilah yang membuat sindu terhibur dan menyayang titik sari ningsih. Sebab bisa memancing gelak dan ketawanya. Tapi mengapa sindu tadi menitikan air mata? Ucapan titik sari ningsih tentang ayah bundanya itulah yang membuat sindu terharu dan kasihan kepada titik sari ningsih. Apabila teringat akan nasib muridnya ini, sindu menjadi amat khawatir. Selama ini ia selalu menipu dan mengatakan bahwa ayah bundanya masih hidup. Kemudian ia menghibur betapa ayah bundanya kelak akan senang sekali, titik sari ningsih telah menjadi seorang wanita perkasa. Kalau saja titik sari ningsih tahu bahwa ayah bundanya telah meninggal. Bagaimanakah perasaan muridnya ini? Ayahnya gugur di medan perang melawan Mataram. Sedang ibunya mati terbunuh oleh orang secara kejam dan biadab. Sungguh sindu menjadi bingung sendiri. Bagaimana kelak caranya ia menghadapi dan menerangkan tentang nasib payah bundanya itu? Namun sekarang belum sampai pada waktunya. Mengapa harus dibuat pusing? HMM sindu menghela nafas. Memang hidup hanyalah saat ini. Bukan yang telah dilewati dan bukan pula nanti atau besok. Yang telah dilalui berarti sudah lewat. Dan nanti atau esok pagi, setiap orang belum tahu apa yang akan terjadi. Titik, katanya kemudian dengan nada yang halus penuh kasih sayang. Engkau apa merasakan juga? Betapa besar kasih sayangku padamu? Hai, hai hik. Mengapa kakek bertanya? Bukankah titik sudah berkata, bahwa kakek di samping guru juga kakekku? Bukan kakek angkat. Tetapi kakek kandungku, setelah mengucapkan katanya yang terakhir, titik sarining sih kembali menyembunyikan mukanya di dada sindu yang kerempeng. Sindu mengusap-usap rambut titik sarining sih yang hitam itu penuh getaran kasih sebagai kakek terhadap cucu yang dikasihi. Terima kasih, cucuku, terima kasih. Sungguh bahagia kakek mempunyai seorang cucu yang manis seperti engkau, ia berhenti sebentar. Kemudian ia melanjutkan. Titik, pengalaman yang baru lalu, bagaimu amat berharga dengan sedikit pengalaman itu, berarti mulai terbukalah matamu, bahwa dunia ini amat luas. Orang tak bisa membanggakan sebagai seorang pandai. Maka mulai saat sekarang engkau harus lebih berhati-hati, disamping makin giat dan tekun berlatih. Engkau harus menjadi seorang serikan di jaman ini. Harus, kataku. Apakah kau mengerti titik sarining sih menganggukan kepala? Ya kek, engkau harus mengerti bahwa penjahat tadi mempunyai seorang guru yang sakti mandraguna, oh ya, agaknya kakek tadi sudah kenal titik sarining sih menatap kakeknya. Sindu mengangguk. Benar, aku sudah kenal dengan dia dan gurunya pula. Orang yang jahat seperti dia, sulit diduga perasaan dan hatinya. Siapa tahu kalau dia melapor gurunya, kemudian datang kemari untuk membalas dendam titik sarining sih mengangkat mukanya memandang kakek itu dengan wajah heran. Kakek, takutkah kakek terhadap dia dan gurunya? Apakah kakek sekarang telah berubah menjadi seorang penakut? Mendengar pertanyaan muridnya ini, Sindu terkekeh, hah bukan-bukan karena takut dan tidak takut cucuku. Orang yang bisa menerima hidup ini secara wajar, apa adanya tanpa penilaian apa-apai, takkan pernah takut kepada apapun. Sebab memang tidak pernah mengenal apa yang disebut takut, derita, sedih suka dan lain sebagainya. Ibarat tumbuh-tumbuhan sebatang pohon nyiur. Baik di saat kemarau yang kering maupun di waktu hujan, tak pernah terjadi sesuatu perubahan, Sindu berhenti dan mengamati muridnya ini. Kemudian lanjutnya, titik, aku tak menghendaki terjadinya permusuhan, kekerasan dan sebagainya. Harapanku pun engkau jangan menjadi seorang yang mendekatkan diri kepada kekerasan dan permusuhan. Kapan kah dunia ini bisa damai dan tenteram, kalau orang hanya pandai bicara muluk-muluk tetapi tak dapat melakukan perbuatan baik untuk masalah yang digembar-gemborkan itu? Kapan kah manusia ini bisa rukun dan bahu-membahu kalau orang dipecah-pecah dengan macam-macam bentuk? Begitulah, titik, jadilah engkau manusia yang dapat mengenal hidupmu. Hidup ini ada yang memberi hidup. Ada penguasa tertinggi di atas kita yang tak dapat kita kenal dan kita ketahui akan tetapi jelas ada dan tak terbantah. Gadis yang masih sekecil titik sari ningsih ini tentu saja masih kurang dapat menangkap arti dan maksud kata-kata Sindu. Namun demikian ada serba sedikit yang masuk ke dalam sanuberinya, dan titik sari ningsih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia berjanji dalam hatinya sendiri, ingin selalu patuh dan tunduk kepada gurunya. Ia bercita-cita tinggi. Agar kelak kemudian hari ia dapat menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan manusia. Lebih-lebih bagi kaum wanita yang dianggap lemah, agar wanita memperoleh penghargaan sewajarnya sebagai manusia yang berkedudukan sama tinggi. Mereka kemudian meneruskan makan. Baik sindu maupun titik sari ningsih makan dengan lahap sekalipun lauk pauk yang disediakan amat sederhana. Memang demikianlah kenyataannya, setiap makanan yang masuk ke dalam mulut akan lebih terasa enak bila mana manusia dapat menerima apa adanya. Tanpa penilaian. Tanpa perbandingan. Orang yang selalu menggunakan penilaian perbandingan, manakah mungkin dapat hidup nikmat, senang dan merasa bahagia? Karena manusia yang demikian akan diperkuda oleh nafsu. Nafsu-nafsu yang selalu berkembang dan tak pernah henti selama manusia tak mau sadar dan menyadari. Dalam segala hal apabila manusia tidak dapat menguasai nafsu yang selalu berkembang ini akan selalu merasa hidupnya sengsara dan tak pernah puas. Kasihan juga manusia macam ini. Dia sama halnya akan menyamai Tuhan. Manakah mungkin demikianlah hari-hari selanjutnya titik sari ningsih makin rajin berlatih. Semua ilmu yang diberikan oleh sindu selalu dilalapnya tanpa rasa segan dan tanpa penilaian. Ia percaya penuh bahwa apa yang diberikan gurunya tentu berguna bagi dirinya kelak kemudian hari. Sekalipun demikian bukan berarti titik sari ningsih hanya selalu membebek. Ia memiliki otak yang cerdas dan bakat luar biasa. Sering sekali ia mengajukan kritik kalau menurut pikirannya yang masih kecil itu dirinya kurang benar. Antara guru dan murid ini seperti berlomba dalam membajakan diri dengan tiga macam ilmu warisan ki ageng keboka nigoro atau yang dikenal orang ki ageng purwoto sidik. Tanpa terasa, telah tiga tahun lamanya titik sari ningsih digembleng oleh sindu. Baru tiga tahun, akan tetapi berkat bimbingan sindu yang tekun tanpa kenal lelah dan memang berbakat rajin dan cerdik, titik sari ningsih telah merupakan gadis cilik yang perkasa, disamping kecantikannya semakin nyata. Telah beberapa kali titik sari ningsih mendesak kepada kakeknya agar diantarkan ketuban untuk bertemu dengan ayah bundanya yang sudah hamat dirindukannya. Pada mulanya sindu selalu menangguhkan dengan bermacam alasan. Akan tetapi setelah titik sari ningsih berumur 15 tahun, dan kepandainya telah tidak mengecewakan maka permintaan titik sari ningsih itu dikabulkan oleh sindu. Pagi hari di dalam tahun 1625 itu, sindu bersama titik sari ningsih meninggalkan tempat tinggalnya, setelah lebih dahulu berziarah ke makam kebua kanigoro atau guru mereka. Di depan makam ini, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sindu mengucapkan kata-katanya. Guru perkenankanlah murid pertama sindu, dan murid kedua titik sari ningsih, untuk sementara pergi meninggalkan guru. Sekalipun dapat dikatakan masih mentah murid mempelajari dan meyakini ilmu yang guru tinggalkan dan wariskan kepada kami namun murid percaya bahwa dengan bekal ilmu tersebut, murid telah dapat menunaikan tugas seperti yang guru perintahkan. Dalam pada itu murid berjanji pula seowai dengan wasiat guru, akan selalu menghindari pembunuhan dalam melaksanakan tugas kami. Hanya apabila terpaksa saja murid harus melanggar perintah guru, melakukan pembunuhan guna kepentingan masyarakat, setelah sindu mengucapkan kata-katanya tersebut, titik sari ningsih tak mau ketinggalan. Sekalipun kakek tadi telah memperkenalkan nama murid, namun murid belum lega sebelum mengucapkan sendiri di depan makam guru. Murid bernama titik sari ningsih. Asal dari tuban, anak seorang tumenggung. Murid masih kecil ketika meninggalkan tuban mengikuti kakek sindu. Maka murid ketika itu belum tahu nama ayah. Tetapi oleh pemberitahuan kakek sindu, murid sekarang mengerti bahwa nama ayah murid, tumenggung kebo bangah, titik sari ningsih berhenti sebentar seakan sedang berpikir. Kemudian lanjutnya, ketika murid pergi mengikuti kakek sindu, ayah tiada di rumah. Sedang ibu ketika itu tidur. Murid sudah amat rindu sekali kepada ayah bunda. Karena itu izinkanlah murid pergi ke tuban mengunjungi orang tua murid. Dan murid berjanji pula, takkan melupakan guru. Pada setiap kesempatan murid akan kemari, berjiarah ke makam guru. Murid merasa banyak berhutang budi kepada guru, dan tidak mungkin murid dapat membalasnya. Maka dari itu murid hanya bisa membalas kebaikan guru, dengan selalu patuh kepada pesan terakhir guru. Murid tidak akan melakukan pembunuhan kepada siapapun, apabila tidak terpaksa, gadian cilik ini kembali berhenti. Mengerutkan alisnya, seakan sedang mengumpulkan daya ingatannya. Sesaat kemudian setelah menghirut nafas, ia meneruskan lagi, guru, sesuai dengan pesan guru, mulai saat sekarang murid titik sarining sihtakan terpisah lagi dengan pedang pusaka si buntung. Pedang pusaka pemberian guru ini, akan murid pergunakan menunaikan tugas membela keadilan dan kebenaran, berkali Kai Isindu menghela nafas dan menahan haru, mendengar kata-kata titik sarining siht yang demikian itu. Kecil orangnya, namun ternyata titik sarining siht sudah amat pandai menempatkan diri. Maka di samping terharu, diam-diam sindu juga merasa kagum terhadap murid dan sekaligus adik seperguruan ria ini. Maka besarlah harapannya, mudah-mudahan titik sarining siht kemudian hari akan menjadi serikandi dan pembela keadilan. Setelah masing-masing mengucapkan janji di depan makam Ki Ageng Purwoto Siddiq di makam Banyu Biru itu, mereka kemudian bersujud, seperti layaknya orang yang menunjukkan baktinya kepada orang yang dihormati. Setelah itu barulah sindu dan titik sarining siht menaburkan bunga di atas batu nisan. Kata sindu kemudian, titik cucuku. Tadi engkau sudah mengucapkan janjimu, akan memergunakan ilmu warisan Ki Ageng Purwoto Siddiq untuk mengelah keadilan dan kebenaran bukan? Dan tentunya pedang si buntung itu, tak akan kau pergunakan sesuka hatimu bukan? Pedang tetap sebuah benda, dan ilmu tetap ilmu. Baik dan buruknya benda dan ilmu itu, tergantung kepada yang menggunakannya. Maka aku amat kegembira sekali, bahwa engkau akan melakukan tugas kewajibanmu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, Tuhan akan selalu melindungi dan memberkahimu, terima kasih kek. Tetapi bukankah aku akan selalu berdekatan dengan kakek? Tanya titik sarining siht. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, aku dan kau selalu berdekatan dan tak pernah terpisah. Sebab terus terang sebelum engkau menjadi matang ilmumu, aku masih selalu khawatir dan tidak tega. Oleh sebab itu kau tak boleh lengah sedikitpun, dan harus selalu tekun berlatih, hai, hai, hik, tentu saja, kek. Dunia amat luas, dan tak terhitung manusia sakti mandraguna. Maka siapa yang tak ingin ketinggalan, harus merasa selalu bodoh dan terus belajar, sindu mengangguk-angguk makin kagum dan terbaru. Benar-benar gadis yang cerdas dan baik, anak yatim piatu ini. Sungguh ia merasa beruntung sekali, dapat menemukan titik sarining siht tiga tahun yang lalu. Namun teringat akan nasib titik sarining siht ini, diam-diam ia khawatir juga. Bagaimanakah nanti setelah tiba di tuban? Hem, tetapi apa jadinya nanti tidak perlu dipikirkan sekarang. Setelah kita tiba di tuban aku pun perlu mengunjungi rumah perguruan tuban, sindu berkata, sambil jari-jari tangannya merabah-rabah pada pinggang. Untuk apa, kek.sarining siht melengak. Tetapi begitu melihat sindu merabah-rabah pinggang, titik sarining siht dapat menduganya. Oh, ya titik aku tahu maksudmu, kek. Bukankah hubungannya dengan pedang patah yang bernama Jatisari itu kau benar? Akan aku kembalikan pedang ini kepada pemiliknya yang syah. Eh mengapa, kek? Bukankah kau tidak mencuri? Pedang itu kakek serdiri pernah mengatakan merupakan pedang pusaka. Bukankah itu artinya penting sekali? Sebaiknya kakek berusaha mencari empu dan pandai besi, supaya menyambung pedang itu. Sebagai senjata kita menunaikan tugas kewajiban, sindu menghela napas panjang. Sahutnya kemudian. Ya, waktu itu aku memang berpikir seperti apa yang kau pikirkan. Dan dahulu aku bercita-cita untuk memberikannya kepadamu. Akan tetapi aku menjadi gelisah sendiri dan merasa bahwa yang sudah aku lakukan tidak benar. Pedang Jatisari itu bukan milikku. Mengapa aku kuasai? Telah lama terpikir oleh ku untuk mengembalikan pedang ini kepada yang berhak, menunggu saat apabila aku mengantarkan engkau ketuban. Hem ternyata kemudian, rasa kesadaranku ini memperoleh ampun dari Tuhan. Secara tak sengaja, kita temukan peti batu warisan Ki Ageng Purwoto Sidik alias Ki Ageng Kebokanigoro, yang sekarang menjadi guru kita. Engkau sekarang telah memiliki sebatang pedang pusakasi buntung, pedang lemas yang bisa kau lingkarkan di pinggang. Bukankah pedang larisan guru itu lebih berharga dari pedang Jatisari ini? Dan hem, sindu berhenti sebentar. Lalu meneruskan, titik, dengarlah. Manusia memang bisa melakukan apa saja, baik secara sembunyi maupun secara terang. Orang yang berbuat secara tersembunyi, contohnya seperti apa yang sudah aku lakukan. Aku merebut pedang Jatisari itu dari tangan murid tuban. Benar orang tak tahu aku yang melakukan kecurangan itu. Akan tetapi janganlah kau berpikir bahwa tidak ada yang tahu. Ada. Yang mahat tahu yang tak mungkin dapat ditipu oleh manusia. Titik, sekalipun orang bisa melakukan kecurangannya, namun taklah mungkin rasa hatinya merasa tenteram. Hatinya akan selalu gelisah. Dan rasa tak tenteram maupun rasa gelisah ini merupakan hukuman pertama dari yang maha tinggi, sindu berhenti lagi, dan sesudah menghela nafas barulah ia meneruskanah, titik selama ini aku selalu gelisah. Maka jalan satu-satunya dan yang terbaik adalah apabila aku mengembalikan pedang Jatisari kepada yang berhak. Sebab pedang itu merupakan pedang pusaku perguruan tuban, apakah engkau bisa mengerti alasanku ini bagus? Titik Sariningsi bertepuk tangan gembira, ya, watak kakek ini merupakan cermin bagi jalan hidupku kemudian hari. Kek, titik akan selalu berusaha agar selalu berbuat baik dan dijauhkan oleh Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tak berbaik, sindu amat kegembira mendengar pernyataan titik Sariningsi ini dan saking gembiranya, titik Sariningsi dipeluk dan diciumi dahinya. Bagus, titik. Aku berbesar hati dan percaya, engkau akan selalu dapat memegang teguh janjimu, demikianlah, setelah mereka selesai berjiarah di makam guru mereka ini, kakek dan cucu ini lalu meninggalkan makam ini, dan tak diketahui kapan lagi akan bisa datang. Untuk tidak membuat para penduduk desa yang banyak mempunyai hitungan dengan mereka merasa kehilangan, maka lebih dahulu guru dan murid atau kakak beradik seperguruan ini, datang kepada mereka untuk minta diri. Penduduk desa yang mereka datangi itu berkumpul dan berkerumun. Ketika mereka mendengar maksud kakek dan cucu ini, mereka kaget. Di antara mereka tidak sedikit yang menitikan air matu dan menangis, mohon agar kakek dan cucu ini tidak meninggalkan mereka. Sebab dua orang ini bagi para penduduk desa itu maupun penduduk desa lainnya, merupakan pelindung. Terlebih lagi setelah terjadinya peristiwa pengacauan sungsang di desa Tawang, para penduduk merasa khawatir kalau peristiwa itu terulang kembali. Titik sarining sih yang banyak berhubungan dengan penduduk desa apabila membutuhkan sesuatu, tak kuasa menahan air matanya. Ia ikut menangis. Tiada pertemuan tanpa akhir, kata sindu sambil menghela nafas. Kata-kata sindu berusaha menghibur. Namun janganlah kalian gelisah dan khawatir. Kepergian kami ini bukan merupakan kepergian seterusnya. Harap kalian ketahui, bahwa cucuku titik sarining sih ini berasal dari Tuban. Telah tiga tahun lamanya dia berpisah dengan ayah bundanya. Titik sarining sih sudah hamat rindu sekali kepada orang tuanya. Setelah urusanku selesai, kami akan segera kembali kemari. Sebab pada kenyataannya, kami pun berat sesungguhnya untuk berpisah dengan kalian, melengaklah para penduduk ini ketika memperoleh keterangan, bahwa titik sarining sih berasal dari tempat yang jauh, dan telah tiga tahun terpisah dengan orang tuanya. Selama ini mereka memang tak pernah bertanya tentang hubungan antara sindu dan titik sarining sih. Semula para penduduk mengira bahwa titik sarining sih merupakan cucu sindu, yang telah kehilangan orang tua. Kemudian peristiwa yang tak pernah diduga oleh sindu dan titik sarining sih terjadi. Berbondong-bondong para penduduk dari lain desa yang tak berjauhan letaknya, tua muda laki-laki dan perempuan. Para penduduk lain desa ini, tadi dihubungi dengan bunyi pukulan kentongan. Mereka kemudian mengerumuni sindu dan titik sarining sih. Sungguh hal ini membuat kakek dan cucu ini makin menjadi terharu. Sedemikian besar rasa cinta para penduduk desa sekitar ini kepada mereka. Lebih-lebih rasa terbaru ini memenuhi dada titik sarining sih dan sindu, ketika para penduduk itu memberikan tanda metu yang berujud aneka macam. Ada yang berujud kelapa, beras, pisang dan hasil bumi lainnya, di samping pula kain panjang dan kain baju. Bagi sindu dan titik sarining sih yang mau melakukan perjalanan ini, taklah mungkin bisa membawa seluruh benda pemberian penduduk desa tersebut. Akan tetapi kalau harus menolak tanda kasih penduduk ini, juga tidak mungkin. Bagaimanakah perasaan para penduduk ini, tentu menjadi kecewa kalau pemberian yang ikhlas itu ditolak. Akhirnya ditempuhnya jalan yang paling tepat dan baik, oleh sindu. Ia membatalkan kepergiannya hari ini, untuk berkumpul selama sehari semalam dengan mereka, sambil menyelenggarakan perta sederhana. Untuk hidangan terselenggaranya pesta ini, cukup dengan benda-benda pemberian penduduk secara gotong royong. Karena dalam pesta perpisahan yang meriah antara penduduk dan sindu maupun titik sarining sih ini tidak terjadi sesuatu peristiwa yang penting, maka kurang perlu diceritakan. Pagi harinya, sindu dan titik sarining sih jadi meninggalkan para penduduk, dengan dieluh-eluhkan sampai ke tempat yang cukup jauh. Hem, tak pernah aku duga terjadi peristiwa semacam tadi malam, kata sindu setelah para penduduk yang mengantarkan kembali ke desa masing-masing. Yau aku pun sampai terharu, kek. Demikian besar rasa cinta mereka kepada kita, sahut titik sarining sih. Dan dengan terjadinya peristiwa yang baru berlalu, dapat kau jadikan guru dan pengalaman, titik, apakah maksud kakek titik sarining sih mengamati sindu dengan pandang mati heran. Cucuku yang baik maksudku adalah apa saja yang baik, tentu tumbuh baik pula serta memetik buahnya. Berkat hubungan baik, berkat keringanan tangan kita untuk kepentingan mereka, maka mereka ingin sekali membalas budi dengan care mereka sendiri. Nah, begitulah yang terjadi di dunia ini. Siapa menanam tentu bakal memetik buahnya. Maka engkau harus pandai membuktikan janjimu, baik kepadaku maupun kepada guru almarhum, tentu, kek, aku tak akan menodai nama baik kakek maupun nama baik guru, titik sarining sih menyahut dengan mantap. Tetapi yang perlu engkau ingat dan camkan, janganlah engkau beranggapan, bahwa budi dapat diperhitungkan, titik sarining sih melengek dan memandang sindu. Ia belum tahu maksud ucapan sindu. Maka tanyanya, apakah maksud kakek orang beranggapan, bahwa tiap budi itu harus dibalas dengan budi pula. Dengan begitu, barulah orang merasa puas dan merasa lunas hutang budinya. Titik sesungguhnya anggapan ini keliru. Manakah mungkin budi bisa diperhutangkan seperti benda dan uang? Seseorang yang berbuat untuk kebaikan, harus sepi dari pamrih apapun. Bila ada tersembunyi pamrih, kebaikan itu berubah menjadi keburukan dan kepalsuan. Berbuatlah baik. Titik. Tanpa sesuatu harapan maupun maksud lain lagi. Dengan demikian, perbuatan itu menjadi ikhlas. Jangan dikotori oleh harapan bahwa orang yang berbuat baik, kelak akan masuk sorga. Dan sebaliknya yang melakukan perbuatan tak berbaik, kelak akan diceburkan ke dalam neraka. Titik sarining sih mengangguk-anggukan kepalanya. Sepasang matanya yang bening seperti bintang pagi itu bersinar, pertanda ia dapat menangkap maksud kakeknya. Kek, aku tahu. Dan aku pun mempunyai pendapat yang sama. Ya, benar memang orang yang berbuat baik tak boleh dikotori oleh sesuatu harapan. Sebab dengan demikian mengandung pamrih. Perbuatan baik tak perlu diadakan penilaian. Baik tetap baik. Dan menurut kata kakek yang selalu aku ingat, Bahwa manusia yang dilahirkan dan hidup di dunia ini memang mengemban kewajiban dan janji, harus melakukan perbuatan baik. Bukankah begitu kakek? Sindu mengangguk-angguk dengan bibir tersenyum. Kakek ini gembira sekali, bahwa sekalipun kecil, titik sarining sih telah pandai menangkap apa yang dikatakan. Perjalanan dua orang saudara seperguruan ini amat cepat. Sebab berkat ketekunan berlatih, dan berkat ilmu tinggi yang dipelajari, gerakan titik sarining sih amat gesit dan ringan. Namun sebenarnya antara sindu dan titik sarining sih ini merupakan saudara seperguruan yang aneh. Dan mungkin takkan terjadi pada diri manusia yang lain. Keanehan itu ialah bahwa sindu adalah seorang kakek berumur 50 tahun lebih, dan titik sarining sih baru berusia 13 tahun. Seorang anak yang belum dewasa. Tiba-tiba titik sarining sih menoleh kepada sindu dan bertanya. Kek, bolehkah aku bertanya apakah yang akan kau tanyakan? Tak perlu takut, tetapi aku memang khawatir kek, khawatir kalau kakek menjadi tak senang atas pertanyaanku. Itulah sebabnya walaupun sudah tiga tahun lamanya, selalu ku simpan dalam hati. Dan setiap mulutku akan bertanya, selalu ku cegah, mau tak mau sindu terkekeh geli mendengar ucapan gadis cilik ini. Tanyakan saja apa adanya. Tiada alasan khawatir dan takut. Bukankah telah tiga tahun lamanya kau berkumpul dengan aku, dan tahu pula watak dan tabiatku tetapi apa yang akan aku tanyakan sekarang, menyangkut langsung pribadi kakek, pribadiku? Hehehe, boleh saja. Dan jangan khawatir aku tersinggung dan marah. Terhadap engkau, titik, tiada yang perlu aku sembunyikan, titik Sari Ningsih memandang sindu dengan ragu. Namun kemudian bertanya juga, kek, kau mau mengantarkan aku ke Tuban untuk bertemu dengan ayah bundaku? Kemudian engkau mengatakan akan ke rumah perguruan Tuban, guna menyerahkan kembali pedang pusaka jati Sari. Tetapi mengapa kakek tidak merencanakan untuk pulang? Bukankah kakek sama dengan aku menjadi rindu kepada keluarga mendadak wajah sindu berubah? Namun ia cepat menguasai perasaan, sehingga perubahan itu hanya sesaat dan tak tertangkap oleh titik Sari Ningsih. Ia menghela nafas pendek. Kemudian katanya, panjang ceritanya cucuku. Dan baiklah kita sekarang berhenti mengasuh dulu sambil aku bercerita. Setujukah engkau titik Sari Ningsih mengangguk? Kemudian mereka berhenti dan duduk di bawah pohon rindang di tepi sebuah hutan. Mereka duduk menghadap ke arah ladang jagung yang subur. Titik, dengan pertanyaanmu itu, kakek harus mengungkap sejarah hidupnya yang telah lama dilalui. Begini, sindu segera bercerita. Ia dilahirkan oleh keluarga petani di desa Krete. Desa yang letaknya di pinggir Kaliopak. Sindu menceritakan bahwa saudaranya seayah dan seibu sebanyak delapan orang. Keluarganya hidup dengan tenteram dan bahagia menggantungkan hasil bumi dan sawahnya. Namun kemudian malah petaka terjadi. Kaliopak yang biasanya banjir setiap tahun, air hanya menggenang sampai pinggir desa pada hari naas ini adalah lain. Bukan saja air bah ini menggenang seluruh desa, tetapi juga mengamuk. Air setinggi rumah, dan isi desa itu disapu bersih. Rumah-rumah roboh dan hanyut, pohon tumbang dan penduduk dihanyutkan air bah. Hanya para penduduk yang saat itu tidak berada di desa saja yang selamat, termasuk sindu. Ah, titik sarining sih kaget. Lalu bagaimana kek, nasib para penduduk itu, dan juga keluarga kakek sindu menghela nafas panjang. Sedih juga jika terkenang akan malah petaka ini. Namun ia cepat dapat menekan perasaannya, dan menjawab, ketika itu aku sedang menggembala kambing, jauh dari desa. Ketika mau pulang terhalang air bah yang mengganas. Aku mendengar desaku telah disapu air bah. Ketika itu aku baru berumur 10 tahun, persis sama dengan umurmu ketika engkau pergi bersama aku. Tentu saja aku menjadi bingung. Untung ada orang yang menaruh belas kasihan padaku dan sedia memberi tempat untuk mengasor dan menempatkan semua kambingku. Begitu baiknya orang itu, sehingga aku diberi makan. Dari pembicaraan orang yang aku dengar, menyatakan bahwa seluruh penduduk desaku tiada yang selamat dari mengamuknya banjir itu. Tentunya sudah hanyut bersama air dan benda miliknya, ahaha, titik sarining sih mengeluh. Jadi seluruh keluarga kakek sudah habis sindu mengangguk. Sama pula dengan nasibmu, titik, demikian kira-kira apabila sindu mau mengucapkannya. Dan ternyata nasib malang yang kuderita belum cukup. Ternyata orang yang kuanggap berbaik hati, suka memberi tempat mengaau bersama semua kambing milikku tadi, bermaksud jahat. Ah, untuk kesetian kalinya titik sarining sih mengucapkan kata ahaha saking terharu. Apa yang dilakukan orang itu esok paginya aku diajak pergi orang itu. Dia mengatakan, hari itu aku mau diajak pergi ke sebuah desa. Sebab menurut habar, ayah dan ibuku berhasil ditolong dan semua di sana. Sudah tentu aku gembira sekali, dan tanpa curiga aku mengikuti dengan senang hati. Namun ternyata aku ditipu, ah, lagi-lagi titik sarining sih berseru ahaha. Agaknya orang itu bukan saja ingin menguasai semua kambingku, tetapi juga ingin menghilangkan jejak kejahatannya. Ketika aku dan dia tiba di tempat yang sepi tiba-tiba orang itu memukul aku dan aku roboh, tak ingat diri lagi, ahaha, titik sarining sih berseru ahaha lagi. Titik kemudian cepat bertanya, maksudnya mau membunuh kakek kiranya begitu. Tetapi agaknya Tuhan masih belum mengizinkan aku mati, siapa yang menolong kakek semula aku tak tahu siapa yang telah menyelamatkan aku. Tetapi kemudian aku tahu, yang menolong bernama Ki Ageng Watu Kencana, tetapi lebih terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lodoyong. Karena rumahnya di desa Lodoyong, aneh nama desa itu. Mengapa Lodoyong mungkin dari pohon elo yang hidupnya tidak lurus atau doyong? Dari cerita Ki Ageng Lodoyong ini, aku baru tahu bahwa aku, sesudah dipukul dan jatuh pingsan, semula aku mau dibunuh. Tetapi perbuatan orang itu tak keburu dan dapat dicegah penolongku. Dalam keadaan pingsan itu, aku dibawa pulang ke rumah. Yang kemudian di samping penolongku, dia juga menjadi guruku. Titik, aku mempunyai dua orang kakak seperguruan bernama Reksogati dan Sawong Rana, di mana mereka sekarang tentunya mereka di Mataram. Sebab mereka menghamba kepada Ratu Wan dan Sari. Demikian pula aku, oh, jadinya kakak dulu menghamba Mataram? Mengapa sekarang kakek tidak di sana aku sudah tak senang lagi dengan pekerjaan itu, cucuku? Aku tak mau lagi dijadikan jago aduan, eh, jago aduan. Maksud kakek titik Sarining si heran. Hem, kau tak tahu, titik, bahwa pekerjaan kami tiga orang saudara seperguruan itu, merupakan pengawal rahasia, yang harus selalu melindungi keselamatan Ratu Wan dan Sari. Karena pekerjaan itulah, maka pekerjaan kami berkelahi dan membunuh orang. Ahaha tak baik membunuh orang, itulah sebabnya aku bosan dan pergi diam-diam, lalu bersama titik, bertempat tinggal di Banyu Biru ya. Itulah yang terjadi, tetapi, keluarga kakek? Bukankah kakek beristeri dan beranak juga hem? Sudahlah, cucuku yang manis, tak perlu kiranya aku harus menceritakan tentang keluargaku. Memang nasib kakekmu ini kurang baik, melihat bahwa Sindu menghela nafas panjang. Titik Sarining si tidak mau mendesak lagi, malah menghibur, sudahlah kek jika hal itu membuat kau sedih, tak usah kau pikirkan dan ceritakan. Tapi sekarang titik sebagai cucumu. Dan tentu saja ayah bundaku menjadi anak dan keluargamu pula. Bukankah begitu tentu saja Sindu menjawab cepat, dalam usahanya menyimpan rahasia keluarga gadis cilik ini. Ia telah memutuskan, takkan membuka rahasia sebelum sampai dituban. Kek, engkau bakal hidup tenteram dan senang di tengah keluargaku. Dalam keluarga seorang tuh menggung, hehehe, kata-kata titik Sarining sih yang belum selesai terputus dan kaget mendengar suara ketawa orang yang terkekeh nyaring. Sindu dan titik Sarining sih telah berdiri sambil mengamati ke arah datangnya suara. Yang mereka tunggu tak lama muncul. Dua orang kakek melangkah dengan mantap, ke arah sindu dan titik Sarining sih. Ahaha, kakang sawung rana dan kakang reksogati, seru sindu sambil membungkuk memberi hormat. Kemudian kepada titik Sarining sih ia berkata, titik berlututlah dan beri hormat. Mereka inilah kakak seperguruanku yang sudah aku ceritakan padamu. Titik Sarining sih berlutut memberi hormat juga sekalipun agak ragu-ragu. Reksogati dan sawung rana mengamati titik Sarining sih penuh perhatian. Kemudian Reksogati bertanya, sindu, siapakah bocah ini dia bernama titik Sarining sih muridku, sahut sindu penuh rasa hormat. Hmm, bagus. Itukah sebabnya kau bersembunyi selama tiga tahun, dan mengabaikan kewajibanmu kata Reksogati bernada menyindir dan menegur. Maafkanlah, kakang, sesungguhnya bukan begitu maksudku, sindu membantah. Aku sudah berusaha mencari kakang berdua untuk membicarakan maksudku mengundurkan diri dari tugas kewajibanku. Namun ternyata aku tak bisa menemukan kalian, Reksogati mendengus dingin. Lalu terdengar katanya lagi dengan nada angkuh. Sindu, apakah engkau lupa bahwa seseorang yang lari dari kewajiban tanpa alasan, berarti melawan Gusti Kangjeng Ratuhan dan Sari dan Ingkang Sinuun Kangjeng Sultan Agung? Dan apakah engkau lupa bahwa orang yang berani melawan raja, menjadi musuh negara? Begitulah memang, kebiasaan yang berlaku kakang, sahut sindu tenang. Tetapi, seseorang bekerja tak bisa ditekan dan dipaksa. Maka aku berpendapat, tiada salahnya seseorang berhenti dari pekerjaannya kalau memang sudah tidak disukai lagi. Aku sudah tidak senang lagi dengan kerjaanku. Aku sudah tidak senang lagi dijadikan jago-jago aduan. Itulah sebabnya aku pergi setelah berusaha menemui kalian dan bicara tak bisa terujud, sindu. Jangan bicara sembarangan bentak sawung rana mendelik. Apakah engkau sudah lupa akan tata kesopanan, hingga berani kurang ajar kepada kakak perguruan sindu heran? Apa salahku salahmu? Kau tak merasa akan kesalahanmu. Baru saja kau ucapkan engkau sudah mungkir. Kau bilang bahwa pekerjaanku dan pekerjaan kakang reksogati, tiada bedanya dengan ayam jago aduan. Apakah itu tidak kurang ajar kepada saudara tua tetapi kenyataannya demikian, kakang, mengapa engkau menjadi marah dan tersinggung? Pekerjaan pengawal rahasia tak lain berkelahi. Mengapa bukan jago aduan bantah sindu tenang? Dan aku tak menyukai pekerjaan demikian. Yang kerjanya berkelahi dan membunuh orang, huhuh, engkau pandai berdalih sekarang. Apakah yang menyebabkan engkau berubah seperti ini, sindu? Bocah itukah sawung rana menjadi marah dan mendelik ke arah titik sariningsih yang sejak tadi berdiam diri. Akan tetapi diamnya titik sariningsih bukan karena takut. Titik sariningsih berdiam diri karena tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Maka ia tidak perlu ikut bicara. Akan tetapi begitu mendengar ucapan orang yang menyinggung namanya, ia menjadi haran. Ketika sawung rana mendelik ke arah dirinya, gadis cilik ini sama sekali tidak takut, dan membalas mendelik pula. Pikir gadis cilik ini kalau orang mendelik kepadanya, apakah salahnya kalau dirinya membalas mendelik pula? Kakang sawung rana kata sindu masih bernada sabar. Janganlah kakang menyangkutkan persoalanku dengan orang yang tak tahu masalahnya. Benar gak muridku, tetapi dia tak tahu apa-apa. Semua ini aku sendiri yang menentukan. Aku sudah tak senang lagi dengan pekerjaan itu. Apakah orang berhenti dari pekerjaannya? Salah orang boleh berhenti dari pekerjaan, tetapi harus tahu aturan dan kesopanan bentak sawung rana yang wajahnya telah berubah merah. Walaupun usianya sudah tua, tetapi watak sawung rana memang tak berubah. Masih tetap berangasan seperti ketika muda. Hem, baiklah kalau aku disebut salah, sindu kemudian mengalah, karena sesungguhnya ia merasa segan untuk berbantahan dengan kakak seperguruan yang amat dihormati. Hem, kalau kau sudah merasa bersalah, engkau harus menyerah menjadi tahananku, kata Reksogati. Kau akan ku bawa kepada Gusti Wan dan Sari untuk memperoleh pengadilan selayaknya. Sindu sesungguhnya betapa berat hatiku untuk melaksanakan tugas ini. Tetapi engkau harus mengerti, bahwa lebih baik aku dan sawung rana yang melaksanakan tugas ini daripada orang lain. Dengan demikian, berarti engkau menyelamatkan kakak seperguruanmu dari node dan tidak melibatkan pula nama guru kita, mendengar kakeknya dipersalahkan orang karena meninggalkan pekerjaan itu, titik Sari Ningsih menjadi tidak senang. Mengapa ada aturan begitu? Kakeknya bukanlah prajurit yang diatur oleh disiplin. Siapa yang melarang berhenti dari pekerjaan kalau memang tak disukai lagi? Orang berhak berganti pekerjaan. Kesalahan satu-satunya, hanya tidak minta izin. Namun gadis cilik ini masih menahan diri untuk ikut bicara. Ia hanya mengharap, agar kakeknya membalas kata-kata orang yang tak pada tempatnya itu. Ternyata harapan titik Sari Ningsih terkabul. Sindu tak mau mengalah begitu saja sekalipun berhadapan dengan kakak seperguruannya sendiri. Ia merasa pada pihak yang benar. Merasa berhak berganti pekerjaan apapun, kalau sudah tak senang kepada pekerjaannya. Jawab sindu dengan tenang dan tegas, kakang, manusia yang hidup di dunia ini semuanya mempunyai hak yang sama. Memperoleh kesempatan hidup dengan care dan kemauan sendiri, asal saja tidak menimbulkan gangguan umum. Tak ada yang boleh memaksa dan tiada yang boleh membatasi. Tetapi kalau kakang memang menganggap aku bersalah, baik. Ya, aku bersalah dan maafkan kesalahanku itu, huh, enak saja kau minta maaf bentak sawung rana nyaring. Begitukah sikap saudara muda terhadap saudara tua? Tak dapat menghargai dan menghormati kakang, janganlah kakang cepat menjadi salah paham, sahut sindu dengan tenang. Aku merasa telah dapat menempatkan diriku sebagai saudara muda terhadap saudara tua. Manakah yang kurang? Akan tetapi tentang mana yang menurut perasaanku benar, mengapa aku harus mengalah? Orang yang merasa benar tetapi mengalah, karena tekanan adat, tata krama, pangkat, jabatan, berarti menipu dirinya sendiri. Berarti orang itu munafik, aku tak dapat menjadi seorang demikian, kakang, aku menjadi orang yang hidup dengan kewajaran. Tanpa pura-pura hehehe sawung rana terkekeh saking marahnya mendengar jawaban sindu itu. Ia kukuh pada kedudukannya sebagai saudara tua, sebagai saudara berhak mengatur dan menentukan adik seperguruannya, manakah jalan yang harus dilalui? Dan kalau sebagai adik seperguruan berani membandel kakak seperguruan berhak memberi hukumannya. Bagus, bagus. Engkau seorang muda yang menganggap lebih pandai dari kakak seperguruanmu sendiri. Hai, Sindu. Apakah kau lupa kepada pesan terakhir guru kita? Tentu saja aku selalu ingat, Sindu menyahut cepat. Bahwa sekali guru tiada saudara tua seperguruan merupakan pengganti guru, bagus. Tapi apakah sikapmu sekarang ini patut bentak sawung rana dengan mendelik? Bagaimana sikapku? Bukankah aku sudah bersikap wajar? Bersikap menghormati dan terus terang? Apakah orang yang berterus terang sesuai dengan kata hati itu salah? Aku tak menyukai pekerjaan itu lagi. Apa salahku? Kalau begitu, kau menyalahgunakan pesan terakhir guru kita, yang amat kita harga dan kita junjung tinggi. Pengertian sebagai pengganti guru, bukanlah saudara tua menentukan jalan hidup seseorang. Pengganti guru yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan kedudukannya sebagai orang tua saja. Tidak harus menentukan dalam segala hal, sikap Sindu yang wajar tanpa pura-pura dan apa adanya ini, diterima salah oleh dua orang kakak seperguruannya. Dua orang itu menjadi amat marah sekali. Akan tetapi Sindu bersikap tenang saja. Sikap Sindu ini bukan karena merasa dirinya sekarang lain, setelah memperoleh ilmu sakti warisan Ki Ageng Kebokanigoro. Tidak. Sikap Sindu sekarang ini tiada hubungan sama sekali dengan ilmu dan kesaktian. Sikap Sindu ini, merupakan sikap yang wajar setelah ia dapat menyelami tentang hidup manusia di dunia ini. Sebagai hasilnya ia sekarang sudah terbebas dari rasa takut, rasa benci, iri hati, dan pura-pura. Ia hidup sewajarnya. Hidup dengan keyakinan bahwa manusia di dunia ini mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Sedang dalam kedudukannya sekarang ini, ia merasa benar. Kalau sudah merasa benar, kebenaran itu harus dikukui. Bukan karena membandel. Tetapi ia memang sudah berterus terang tak suka lagi kepada pekerjaan itu. Apakah salahnya orang berhenti dari pekerjaan kalau tak suka? Kalau orang yang tak suka akan pekerjaan masih diteruskan, sikap yang demikian inilah yang salah. Karena berpura-pura. Orang yang bersikap pura-pura, tidak wajar, tentu didorong weh sesuatu yang mengikatnya. Sindu tak mau harus bersikap seperti itu. Sindu teriak sawung rana nyaring, saking tak kuasa menahan kemarahannya lagi. Katakan saja terus terang. Apakah dengan sikapmu ini, berarti engkau membandel dan tak mau tunduk lagi kepada kakak seperguruanmu sendiri kakang? Jangan kau campur adukan beberapa soal menjadi satu. Sindu menyahut dengan tenang, berusaha melempangkan kesalahpahaman sawung rana. Sikapku ini, adalah sikap seorang hidup yang wajar. Yang tidak pura-pura. Jadi sudah pada tempatnya, kakang. Kemudian tentang apa yang kak sebut membandel, tiada kamus dalam sanubariku sebutan membandel itu. Aku hanya mengatakan terus terang sesuai dengan kata hatiku. Aku tak senang lagi kepada pekerjaan itu. Itu saja, tanpa tambahan apa-apa. Dan tentang apa yang kak sebut tunduk. Tunduk dalam hal apa? Kalau dalam hal ikatan tatakrama dan kesopanan, jelas aku sudah menempatkan diri sebagai saudara muda, yang menghormati orang tua. Tetapi kalau tunduk itu diartikan harus menurut segala kehendak saudara tua, nanti dulu. Hal ini perlu kita bicarakan. Siapakah yang berhak menentukan hidup orang lain? Katakan saja seorang ayah atau ibu. Sekalipun terhadap anaknya sendiri tak mempunyai hak menentukan hidupnya. Orang tua takkan bisa menentukan anak harus begini. Harus begitu. Karena tiap manusia sudah mempunyai pola hidup masing-masing sesuai dengan kewajaran hidup manusia ini yang telah digariskan oleh penguasa tertinggi. Orang yang ingin menentukan orang lain, sama halnya akan menyamai yang maha tinggi. Apakah itu benar? Sudahlah, tak perlu banyak mulut. Aku dan kakang reksogati sekarang ini, sebagai petugas negara untuk menangkap seseorang yang berdosa, telah ingkar dari kewajiban. Engkau menyerah atau melawan bentak sawung rana yang sudah amat marah. Hem, aku tak merasa bersalah. Dan aku tak menghendaki permusuhan dengan siapapun. Mengapa kakang sawung rana mau memaksa sahut sindumasi dengan sikapnya yang tetap tenang, tidak berbah? Titik sari ningsih yang mendengarkan percakapan mereka, dan melihat sikap sawung rana diam-diam menjadi tegang dan khawatir sekali. Diam-diam ia sudah merabat pedang si buntung yang tersimpan di balik bajunya. Kalau perlu ia akan membantu kakeknya. Mulai saat sekarang, putuslah hubungan perguruan kami dengan kau bentak sawung rana nyaring. Sekarang aku berhadapan dengan seorang buruan negara. Nah, terimalah titik. Tunggu Reksogati yang sejak tadi berdiam diri, menahan gerakan sawung rana, sabarkan dulu hatimu, sawung rana. Jangan kau hanya menurutkan kemarahan Reksogati kemudian menatap sindu. Katanya lagi, sindu pertimbangkan dahulu masak-masak sikapmu. Aku nasihatkan padamu menurutlah aku ajak menghadap Gustiwan dan Sari. Jangan khawatir, setelah kau berhadapan dengan Kang Jeng Ratuhan dan Sari aku tentu membelamu guna meringankan hukuman karena kedosaanmu. Marilah, jangan engkau membandel. Percayalah padaku. Tentang bertemu dengan Ratuhan dan Sari aku bisa datang sendiri tanpa perantara kakang, sahut sindu. Tetapi kalau kakang beranggapan pula aku berdosa, aku menolak. Aku tidak berdosa kepada siapapun. Yang berhak menentukan aku berdosa atau tidak, hanya yang maha tinggi. Dia sendiri yang bisa menentukan manusia berdosa atau tidak. Bukan antara manusia sendiri, sindu Reksogati menjadi penasaran pula mendengar jawaban sindu. Ia beranggapan bahwa sindu terang-terang sikapnya menantang. Kalau kau bersikap keras, jangan salahkan aku menggunakan kekerasan, kakang engka saudara seperguruanku yang tertua, sindu menjawab tetap dengan sikap tenang. Tetapi mengapa kakang tak dapat membedakan apa yang disebut kebenaran sejati dan kebenaran bikinan manusia oleh kekuasaan? Kakang, tutup mulutmu bentak Reksogati marah memotong. Dalam usia dan kedudukan dalam perguruan, semuanya aku lebih menang dibanding engkau. Mengapa engkau akan memberi khutbah? Jahanam. Engkau orang muda yang tak dapat menempatkan diri, kakang. Usia dan kedudukan sebagai orang tua bukanlah sebagai ukuran kemenangan dalam segala hal, dan harus menang. Jahanam potong sawung rana. Semua kata-katamu membuktikan engkau melawan kami. Nih, makanlah sawung rana tak dapat dicegah lagi sudah menerjang maju menggunakan tinjunya memukul. Buk, ayuh, saking kaget titik sarining sih menjerit nyaring, memburu ke arah sindu yang terhuyung-huyung ke belakang, lalu menyemburkan darah. Sawung rana sendiri terbelalak kaget. Ia tak pernah menduga sama sekali, bahwa sindu menerima pukulannya tadi dengan dada. Padahal tadi ia mengira, bahwa sindu tentu akan menghindarkan diri dipukul. Diam-diam ia menjadi haran. Mengapa bisa terjadi demikian? Sindu memang tidak berusaha menghindarkan diri ketika tinju sawung rana melayang. Pukulan itu cukup keras. Kontan sindu muntah darah. Akan tetapi sindu sudah cukup penjagaan dirinya. Maka walaupun pukulan itu membuat ia muntah darah, tetapi tidak terluka. Muntahnya darah oleh guncangan isi dada saja, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Akan tetapi titik sarining sih menjadi kaget dan khawatir. Gadis cilik ini menjadi marah. Tegurnya kepada sindu, kakek. Mengapa kau tak menghindarkan diri? Mengapa kau tak melawan? Bukankah kakek pada pihak yang benar? Dan bukankah kebenaran harus dipertahankan dan dibela? Jika kakek tak mau melawan. Titik yang akan melawan, seringgak tercabutnya pedang lemas si buntung dari sarungnya menerbitkan suara yang mendengung bening. Sinar yang putih kemilau terpancar dari pedang yang ujungnya buntung. Reksogati dan sawung rana terbelalak kaget melihat sinar sedang yang bersinar kemilauan itu. Tak terasa lagi sawung rana berseru kaget, ha, pedang pusaka ia menerjang maju, bermaksud menyambar dan merebut pedang itu. Tahan, plak, ayah sindu berteriak dan menggerakkan tangan kanan menangkis sambaran tangan sawung rana. Dan akibat benturan telapak tangan ini sungguh mengejutkan. Hingga tak tercegah dari mulut sawung rana keluar seruan ahaha saking kaget. Tubuh sawung rana terlempar ke belakang sampai dua tombak. Dan dia tentu masih terhuyung terus kalau Reksogati tak bertindak cepat menyambar tubuh sawung rana. Sebaliknya, sindu hanya terhuyung selangkah ke belakang saja. Sindu seperti bangun dari tidur, mendengar kata-kata titik sari ningsi. Ketika tangan sawung rana tadi menyambar dadanya ia tak melawan, karena merasa dirinya tak bersalah dan tegas untuk melawan kakak seperguruannya sendiri. Tetapi begitu mendengar kata-kata titik sari ningsi yang sesungguhnya hanya menirukan kata-katanya sendiri sebagai nasihat bagi titik sari ningsi. Jika bersikap memelah kebenaran, ia menjadi sadar. Sadar bahwa sikapnya tadi salah. Sikap itu tadi merupakan sikap yang tak wajar dan berpura-pura. Karena sadar, maka begitu melihat sawung rana menerjang ke depan menyerang titik sari ningsi, sindu telah berteriak dan menggerakkan tangannya menangkis. Hasil tangkisannya sungguh di luar dugaannya sendiri. Sebab sesuai dengan kedudukannya sebagai saudara perguruan yang termuda, dalam segala hal dahulu ia takkan bisa menang melawan sawung rana dan reksogati. Karena dahulu dua kakak seperguruannya itu yang bertindak mewakili gurunya melatih ilmu. Baru sadarlah sindu sekarang, bahwa terjadinya perubahan pada dirinya sekarang ini, bukan lain sebagai hasil latihannya di Sendang Sanga, setelah menemukan warisan ilmu sakti dari Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Ageng Kebokanigoro ingat akan keadaannya ia menjadi makin mantap. Dirinya merasa membela kebenaran. Membela kebenaran tidak harus memandang siapakah yang dihadapi. Dua orang kakak seperguruannya ingin memaksakan kehendak sendiri dengan kekerasan. Maka untuk menyelamatkan nyawa, tak boleh mundur dan ragu-ragu. Sindu memalingkan mukanya kepada Titik Sari Ningsih. Ia tersenyum kemudian katanya, Terima kasih, Titik, atas peringatanmu. Sudahlah, sarungkan pedangmu, dan minggirlah. Jangan khawatir. Kakakmu akan mempertahankan kebenaran, Titik Sari Ningsih lega mendengar ucapan kakeknya itu. Namun ia masih belum menyarungkan pedangnya. Jawabnya, kakek, Titik takkan mau melihat kakek dihina orang. Titik baru sedia menyarungkan si buntung ini, apabila kakek mau berjanji, Sindu terbelalak. Janji apa mereka telah memutuskan hubungan saudara seperguruan dengan kakek. Mereka sendiri yang sudah memulai. Kakek sekarang tiada hubungan saudara lagi. Berarti mereka merupakan pihak yang mau memaksakan kehendak sendiri. Apakah kakek mau saja dihina orang? Tentunya tidak, bukan? Nah, kalau demikian halnya dalam membela kebenaran ini kakek tidak boleh ragu-ragu. Sindu terbelalak kagum mendengar kata-kata Titik Sari Ningsih ini. Membuktikan bahwa semua nasihat dan petunjuk-petunjuknya, amat diperhatikan dan dicamkan benar-benar oleh muridnya ini. Sindu merasa bahagia mempunyai seorang murid seperti ini. Tidaklah hilang begitu saya jerih payahnya menggembeleng Titik Sari Ningsih selama tiga tahun. Sekarang saja sudah terbukti kegagahan Titik Sari Ningsih. Jangan khawatir, cucuku sahut Sindu membujuk. Sekarang kau minggirlah dan sarungkan pedangmu tidak, kek. Titik akan tetap memegang si buntung selama kakek masih ditekan orang bantah. Titik Sari Ningsih Sindu tak mempunyai waktu lagi untuk berbantahan dengan Titik Sari Ningsih. Karena saat itu sawung rana yang marah sekali dan penasaran telah melompat maju sambil membentak. Bagus! Kiranya engkau sudah maju pesat dalam ilmu dan kesaktianmu. Maka kau tak memandang matuk kepada kami. Huhuh, kau berani melawan saudara tua. Tiada salahnya kalau hari ini aku mencabut nyawamu terjangan sawung rana yang telah penasaran sekarang ini hebat sekali. Ia telah lupa daratan. Begitu menyerang ia telah menggunakan ajidahana muncar. Karena itu begitu tangan menyambar ke depan angin yang panas sekali segera menyambar ke arah sindu. Akan tetapi sindu sekarang, bukan sindu tiga tahun yang lalu. Berkat latihannya di sendang sanga ia telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Sambaran ajidahana muncar itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa bagi sindu. Sebab kecuali sindu memiliki juga ajidahana muncar itu, sekarang tubuh sindu telah dilindungi oleh hawa sakti berkat ilmu sakti gelap ngampar. Dalam pada itu sebagai saudara seperguruan, tentu saja sindu sangat paham akan gerak dan serangan sawung rana. Bukan hanya itu. Juga menurut pandangan sindu sekarang, tiba-tiba gerakan kakak seperguruannya ini terlalu lambat. Mula-mula sindu merasa heran, mengapa gerakan sawung rana begitu lambat? Padahal dahulu, ia selalu kagum akan gerak cepat kakak seperguruannya ini. Namun rasa keheranannya itu tiba-tiba menjadi lenyap, setelah ingat akan keadaan dirinya. Apa yang terjadi sekarang ini, tentu pengaruh ilmu sakti yang dimiliki sekarang. Jadi bukan karena sawung rana mundur, tetapi dirinya sekarang sudah lebih tinggi tingkatnya dari sawung rana. Ketika tangan kanan sawung rana melayang ke depan ke arah hulu hati, sedang tangan kiri menyusuli serangan untuk memukul lubun uban kepala, sindu tenang-tenang saja. Gerakan sawung rana itu amat lambat. Maka hanya dengan menggeser kaki semua serangan kakak seperguruannya telah luput. Kemudian tangan kanan sindu bergerak mendorong. Sindu memang tidak mau balas memukul. Bagaimanapun pula, masih membekasnya hubungan saudara seperguruan memengaruhi perasaannya. Di samping tak tega kepada kakak seperguruannya, sikap dan pendirian sindu sekarang telah jauh dengan yang telah dilalui. Ia telah memperoleh penerangan batin dan kesadaran hidup. Pembunuhan bukanlah jalan terbaik, sekalipun berhadapan dengan musuh. Tetapi kasih yang tulus akan memberi kesadaran bagi siapapun yang tersesat. Dengan demikian ada kesempatan bagi pihak yang kegelapan dan tersesat itu memperbaiki diri ke jalan benar. Akan tetapi sungguh di luar dugaan sindu sendiri. Dorongannya tadi membuat sawung rana terjerembap. Walaupun sawung rana telah mengerahkan kepandainya untuk mempertahankan diri, tak berhasil. Untung ia tangkas. Untuk mematahkan dorongan yang tak terlawan itu, ia berjungkir balik sampai tiga kali. Begitu berhasil meloncat dan berdiri tegak wajah sawung rana merah padam saking malu dan marahnya. Bagus hehehe. Engkau membanggakan ilmu barumu dari guru yang baru. Maka kau menjadi besar kepala dan sombong. Huh, sekarang makin kuat alasanku untuk membunuhmu. Kau sudah berhianat terhadap guru, mempelajari ilmu lain. Mampuslah sawung rana meloncat ke depan melancarkan serangan-serangan dasyat. Angin yang panas sekali segera menyambar dari dua belah tangannya. Namun sekarang gerakan sawung rana sudah berubah. Ia telah merubah gerak serangannya. Ia tak mau lagi menggunakan ilmu tata kelahi yang sudah dikenal Sindhu sebagai saudara seperguruan. Namun demikian, sawung rana masih tetap menggunakan ilmu ajaran burunya. Ilmu rahasia yang hanya dikenal oleh sawung rana dan reksogati saja. Hal ini terjadi, bukanlah karena Kia Geng Lodoyong dahulu pilih kasih terhadap murid-muridnya. Kalau Sindhu tidak mengenal ilmu rahasia ini adalah akibat keserakahan sawung rana dan reksogati. Dahulu ketika Kia Geng Lodoyong meninggal dunia, Sindhu baru belajar lima tahun, di bawah asuhan dan bimbingan dua orang kakak seperguruannya itu. Akan tetapi sebelum meninggal. Kia Geng Lodoyong telah memberikan wasiatnya. Agar kepada Sindhu pun, harus diajarkan pula ilmu simpanan tersebut. Namun yang terjadi di luar harapan gurunya. Dua orang kakak seperguruan ini telah bersepakat untuk tidak mengajarkan ilmu tersebut. Mengapa begitu? Dengan maksud agar saudara seperguruan yang paling muda ini, selalu tunduk dan menurut segala kehendak mereka. Dahulu masuknya Sindhu menjadi pengawal rahasia mata rambukan lain setengah dipaksa oleh sawung rana dan reksogati. Karena tekanan yang tak terbantah itu terpaksa Sindhu menurut. Keluarga terpaksa ditinggalkan di desa karena istrinya tak setuju dengan pekerjaan itu. Karena tekanan ini, terpaksa Sindhu meninggalkan istri dan dua orang anaknya yang tak berdosa. Baru setahun menjadi pengawal rahasia itu ia memperoleh habar istrinya meninggal karena sedih. Akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Dan membiarkan dua orang anaknya diasuh oleh mertuanya. Namun ternyata kemudian dua orang anaknya itu tak berumur panjang. Dua-duanya meninggal dunia karena kelelap dalam sungai ketika sedang mandi. Semua merupakan pukulan batin yang hebat bagi Sindhu. Karena tak mau teringat kepada keluarganya itu, maka ketika titik sarining sih ingin mendengar keluarganya. Sindhu tak mau bercerita. Namun kemudian Sindhu yang merasa tertekan dan tak senang kepada pekerjaan itu, akhirnya menang. Ia nekat menghentikan pekerjaannya tanpa sepengetahuan reksogati dan sawung rana. Maka bisa dikatakan pula lari dari tugas kewajiban. Dan oleh persoalan inilah maka reksogati dan sawung rana bersikeras untuk menangkap sendiri. Mereka merasa memiliki ilmu simpanan yang dapat dipergunakan menundukan Sindhu. Maka tak mengherankan pula kalau sikap sawung rana dan reksogati mau menang sendiri. Kaget juga Sindhu ketika diserang dengan ilmu yang tak dikenal, dan angin yang sangat panas menyambar ke arah dadanya. Begitu melihat gerakan sawung rana belum ia kenal, segera ingatlah ia akan ilmu simpanan yang belum pernah dipelajari. Kalau peristiwa ini terjadi tiga tahun yang lalu. Sindhu tentu menjadi marah dan mancaci maki serta menuduh sawung rana curang dan pengecut. Akan tetapi sekarang, peristiwa curang itu diterima seperti tak terjadi apa-apa. Diterima secara wajar bahwa demikianlah garis yang harus terjadi, sesuai dengan kehendak yang maha tinggi. Ia tak menjadi iri hati, marah atau benci. Ia menerima dengan wajar. Buktinya, kalau sudah sesuai dengan garis yang maha tinggi, dirinya sekarang malah memperoleh ganti ilmu sakti yang lebih hebat lagi. Walaupun ia tak mengenal ilmu yang dipergunakan sawung rana, namun gerakannya cukup mudah dilihat, tampak lambat dan gampang pula dipelajari sambil melayani serangan itu. Sawung rana yang sudah marah sekali, gerakannya tidak tanggung-tanggung. Semua serangan diarahkan pada bagian tubuh yang mematikan. Makin lama serangan-serangannya makin dasyat, dan perkelahian semakin sengit pula. Sesabar-sabarnya manusia, masih ada batasnya. Walaupun Sindu menghadapi kakak seperguruannya ini dengan kesadaran dan kesabaran, akhirnya menjadi tak senang pula melihat tingkah sawung rana yang berusaha membunuhnya. Mendadak Sindu memekik nyaring menggunakan aji gelap ngampar. Enyahlah deru lengkingan Sindu yang menggunakan aji gelap ngampar saja sesungguhnya sudah hamat hebat sekali pengaruhnya. Orang yang belum mahir dalam tenaga sakti, isi dadanya akan terguncang dan terluka dalam. Paling tidak orang akan muntah darah segar. Padahal di samping melengking menggunakan aji gelap ngampar ini, Sindu juga mendorong dengan tangan kanan. Akibatnya hebat. Sawung rana terpental sampai beberapa meter jauhnya. Sawung rana masih berusaha mematahkan dorongan tersebut dengan berjungkir balik. Namun ternyata sawung rana masih terbanting keras dan muntah darah segar banyak sekali. Pakainya menjadi kotor oleh darah. Wajahnya pun terkena percikan darahnya sendiri, sehingga tampak menyeramkan. Sawung rana berusaha meloncat bangkit. Tetapi kepalanya pening sekali metu gelap dan seakan dunia berputar cepat. Akibatnya sawung rana kembali jatuh terguling. Sawung rana memang menderita cukup parah. Begitu mendengar lengkingan Sindu yang berpengaruh tadi, sawung rana sudah mengerahkan hawa sakti untuk melawan karena segera merasa dadanya terguncang hebat. Gerakannya menghindar menjadi lambat. Belum juga lenyap rasa kagetnya oleh serangan lewat suara itu, tiba-tiba angin halus menyambar dadanya. Napasnya menjadi ak-a-a-a. Pengerahan hawa saktinya terganggu. Akibatnya sawung rana yang berusaha melawan itu terlempar cukup jauh. Kontan ia muntah darah segar cukup banyak, dan menderita luka cukup parah. Rekso Gati yang sejak tadi belum bertindak kepada Sindu diam diam kaget ketika mendengar lengkingan suara adik seperguruannya, yang pengaruhnya hebat sekali. Dadanya terguncang sedang jantungnya serasa ditusuk-tusuk oleh jarum. Ia heran berbareng takjub. Sebab ia terpaksa harus mengerahkan hawa sakti untuk melawan. Kemudian, begitu melihat tubuh sawung rana terlempar seperti layang-layang putus talinya. Ia kaget sekali. Hampir matanya tidak percaya akan penglihatannya sendiri, mengapa sawung rana tak bisa berbuat apa-apa terhadap Sindu. Sebenarnya pengaruh lengkingan Sindu yang menggunakan aji gelap ngampar tersebut, tidak pandang bulu. Setiap telinga orang yang tidak tuli, akan terpengaruh oleh lengkingan itu, sehingga isi dada terguncang keras. Akan tetapi ternyata, titik sarining sih hanya berdiri tenang-tenang dengan pedang si buntung masih di tangan. Ternyata pengaruh lengkingan guru dan kakak seperguruannya itu tidak membuat titik sarining sih terpengaruh. Mengapa bisa terjadi kelainan? Titik sariningi memang seorang gadis yang cerdik. Ia sudah menduga, bahwa apabila Sindu bisa dibangkitkan kemarahannya taurung akan menggunakan aji gelap ngampar. Karena sudah menduga lebih dulu maka gadis cilik ini sudah mengadakan persiapan. Lubang telinga kiri dan kanan sudah ditumbuk rapat-rapat menggunakan kapas. Itulah rahasianya, mengapa gadis cilik itu tidak terpengaruh. Padahal dalam hal tenaga sakti dalam tubuh, titik sarining sih masih kalah beberapa tingkat dibanding dengan sawung rana maupun reksogati. Reksogati mengerutkan alis yang sudah hampir putih. Ia heran sekali mengapa demikian yang terjadi. Mengapa sawung rana roboh di tangan Sindu? Biasanya kakek ini seorang yang teliti dan luas kera berpikirnya. Akan tetapi sekarang ini, keadaan reksogati lain. Ia bukannya mau sadar bahwa Sindu sekarang sudah menjadi lain. Ia bukannya mau mengerti, bahwa robohnya sawung rana adalah wajar karena kalah sakti. Sebaliknya kakek ini menganggap bahwa sawung rana terlalu sembrono. Metu kakek reksogati merah menyala. Kunisnya yang sudah hampir putih itu bergerak-gerak. Tanpa berkedip reksogati menatap Sindu. Kemudian terdengar suaranya yang menggeledek. Hai Sindu! Engkau berani memberontak terhadap Gusti Ratuan dan Sari, dan berani melukai kakak seperguruanmu sendiri? Bangsa terendah, apakah engkau sudah lupakan kebaikan kakak-kakak seperguruanmu? Sebelum aku marah, berlututlah dan minta ampun. Aku masih bisa berpikir mengingat pesan guru almarhum, bahwa kita tiga orang saudara harus rukun. Tetapi huh, jika engkau membandel, jangankah salahkan aku terpaksa harus menghajarmu kakak, jangan engkau terlalu mendesak aku, sahut Sindu dengan sabar. Orang, bebas memilih jalan yang disukai kakang. Maka aku berharap agar soal ini selesai sampai di sini, dan maafkan pula kesalahanku. Huhuh, enak saja kau membuka mulut bentak reksogati. Sudah berani memberontak kepada Gusti Ratuan dan Sari, lari dari tugas kemudian melawan petugas negara dan melukai, sekarang begitu enak minta maaf. Sindu, begitukah caramu berhadapan dengan saudara tua perguruanmu dan sebagai wakil guru almarhum. Berlututlah dahulu di depanku, barulah aku dapat mempertimbangkan apa yang harus aku lakukan terhadap engkau, panas perut gadis cilik.Sari Ningsih ini, mendengar kata-kata reksogati yang mau menang sendiri itu. Apakah orang yang kebetulan menjadi saudara perguruan termuda, harus selalu bersalah dalam segala soal? Dan apakah saudara tua perguruan harus seperti dewa yang tak pernah bersalah? Ia melihat dengan metu kepala sendiri dan mendengar pula dari telinganya sendiri. Guru dan kakak perguruannya sejak tadi sudah bersikap mengalah. Baik dalam sikap, maupun ketika pertama kali diserang oleh Sawung Rana. Maka dalam perkara ini di sampingnya amat marah, juga ia menjadi amat khawatir kalau Sindhu lagi-lagi mengalah dan membahayakan keselamatan sendiri. Kakek tua yang tak tahu aturan teriak.Sari Ningsih sambil menderlik. Jangan engkau asal dapat membuka mulut dan selalu minta menang sendiri, hu-hau. Sebagai orang tua, engkau tak pantas bicara sebagai saudara seperguruan, dan kakekku memang bukan saudara perguruanmu. Hayo mau apa kaget juga Sindhu mendengar kata-kata titik Sari Ningsih yang nadanya amat keras itu. Akan tetapi kata sudah diucapkan, tak dapat ditarik kembali. Dalam pada itu sebagai guru dan kakak seperguruannya ia sudah mengenal sifat dan watak gadis cilik itu yang tak kenal takut apabila merasa benar. Ia akan membuka mulut dengan maksud menyabarkan reksogati. Akan tetapi ia kalah dulu dengan sambungan.Sari Ningsih. Kakek tua, pihakmu sendiri yang tadi sudah memutuskan hubungan perguruan dengan kakek teriak.Sari Ningsih tetap lantang, tanpa gentar sedikitpun. Karena itu akulah yang lebih berhak dari kalian. Sebab dia kakekku. Dia guruku, hu-hau. Orang mempunyai hak dan kebebasan menentukan hidup sendiri. Mengapa kakek mau kau paksa menurut kehendakmu menyala sepasang metrek sogati, menatap tajam kepada titik Sari Ningsih seakan ia ingin menelan mentah-mentah gadis cilik yang lancang mulut ini. Sejenak kemudian pandang matanya beralih kepada sindu dan menegur dengan nada geram. Hai sindu. Apakah engkau tak dapat menghajar adat dan kesopanan kepada muridmu sendiri yang lancang mulut dan kurang ajar itu sindu tersenyum. Ia memang tak dapat menyalahkan titik Sari Ningsih yang cepat menjadi marah, dan mengucapkan kata-kata yang keras itu. Apa yang terjadi atas diri titik hanyalah merupakan akibat. Takkan ada akibat tanpa sebab. Kalau saja dua orang kakak seperguruannya tidak memulai, dan sawung rana tadi tidak menyerang dirinya, tentu saja bocah itu takkan marah. Kebenaran bukanlah hak dan monopoli orang yang menyebut dirinya lebih tua. Dan tiap kesalahan bukanlah harus ditimpakan kepada yang muda. Kenyataan yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, memang yang muda selalu merupakan gudang kesalahan. Dan yang tua seakan dewa, tak pernah menjadi tempat kesalahan. Sindu tak sudi terhanyip oleh pendapat tusang dan pendapat yang keliru itu. Ia tak mau ikut-ikutan, hanya membedek. Ia mempunyai pendirian sendiri. Kalau ternyata yang tua bersalah mengapa harus membela yang tua dan menyalahkan yang muda? Pendapat seperti itu adalah munafik. Pendapat yang pura-pura, takut disebut orang sebagai seorang yang menyendiri. Apa salahnya, dan apakah ruginya disebut tidak umum kalau toh benar? Kebenaran sejati, pada saatnya takkan terbantah oleh siapapun. Hem, dengus Ndu, sebagai gurunya, tentu saja aku sudah cukup memberi bakal tentang perkara kesopanan dan tata krama. Akan tetapi kalau bocah itu memang benar, mengapa aku harus menyalahkan kumis reksogati yang sudah memutih bergerak-gerak saking marahnya? Sebagai seorang pengawal rahasia ratuhan dan sari yang amat terpercaya di mataram kedudukannya sangat tinggi. Tak pernah ada orang yang berani membantah perintah dan kata-katanya. Dan dahulu ketika Sindu masih menjadi pengawal rahasia, selalu patuh dan selalu hormat kepada dirinya. Tetapi mengapa sekarang begitu bertemu adik seperguruannya ini beruban 180 derajat? Saking marah ya ketawa terkekeh. Kemudian katanya menggeledek. Sindu, bagus hehehe sejak saat ini putuslah hubungan saudara seperguruan. Engkau orang buruan negara, dan aku petugas negara. Jika engkau keras kepala dan membandel, tentu saja akan kugunakan kekerasan sesuai dengan wawananku sebagai petugas negara. Huhuh reksogati agak terengah karena dadanya penuh hawa marah. Ia berhenti sejenak, lalu terusnya. Sindu, agaknya engkau menjadi besar kepala, dapat merobohkan adikku sawung rana. Huhuh aku ingin mencoba sampai di mana ketangguhan yang engkau sombongkan itu hampir berbareng dengan suaranya yang terakhir. Reksogati sudah mengebut dengan telapak tangan kanan. Tampaknya kebutan kakek itu hanya perlahan saja. Akan tetapi sesungguhnya kebutan yang mengandung aji dahana muncar itu amat berbahaya. Sebagai murid tertua, reksogati dahulu menerima aji tersebut langsung dari tangan pertama, dari gurunya sendiri. Dan dalam pada itu, ia sudah mengembleng diri puluhan tahun lamanya, sehingga baik ilmu saktinya maupun aji dahana muncar sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Tentu saja dalam segala hal ia lebih mahir dibanding dengan sawung rana. Maka begitu tangan reksogati berkelebat mengebut, sindu pun tidak berani lengah dan sembrono. Angin yang halus tetapi sangat panas, segera menyambar ke arah sindu. Akan tetapi sindu yang sudah siap siaga, melesat ke samping sambil mengebut pula untuk mengembalikan tenaga yang dikirim lawan. Apa boleh buat, pikirnya. Ia tadi sudah berusaha menghindari terjadinya perkelahian. Akan tetapi reksogati dan sawung rana tak mau mengerti, dan memaksakan kehendaknya. Dalam pada itu ia pun sadar, bahwa reksogati tak bisa disamakan dengan sawung rana. Apabila dirinya mengalah dirinya sendiri yang akan celaka dan menjadi korban. Sesungguhnya tentang dirinya sendiri, ia tidak begitu memikirkan. Akan tetapi setelah ia merupakan guru dan kakak seperguruan titik sari ningsih, ia sekarang memikul beban untuk keselamatan dan kemajuan bocah itu. Demi kepentingan bocah itu, ia sedia berkorban apapun juga. Sadar akan kedudukannya sekarang, maka sambil menghindar dan mengembalikan tenaga serangan reksogati itu, ia memperingatkan muridnya, titik, mundurlah agak jauh. Sekali ini engkau tak boleh membantah dan bocah itu sekalipun sikapnya selalu manja kepada sindu namun ia seorang gadis cilik yang cerdik. Dari nada suara sindu, ia menangkap kesungguhan dan perintah yang tak boleh dibantah lagi. Maka sekalipun tak membuka mulut dan menjawab, gadis yang masih tetap memegang pedang pusaka si buntung yang telanjang itu, sudah meloncat mundur menjauhi gelanggang pertempuran. Sebab gadis cilik ini pun sesungguhnya, sudah merasakan pula sambaran tenaga tidak tampak yang amat panas. Reksogati agak terkejut begitu merasa tenaga kebutan yang dikirim membalik dan hawa panas menyambar dirinya. Maklumlah ia sekarang bahwa sindu sekarang memang sudah jauh maju. Pantas sekarang menjadi sombong dan besar kepala. Tangannya kembali mengebut dan mengerahkan tenaga. Sekali lagi ia ingin mencoba kekuatan lawan. Sambaran tenaga yang tak tampak itu, segera menyerang ke arah sindu. Namun sindu pun tak mau mengalah. Merasakan sambaran tenaga yang lebih kuat, ia pun segera menambah tenaganya. Sekarang bukan saja ia menyalurkan aji dahana muncar tetapi dirangkapi pula oleh tenaga aji gelap ngampar. Perlu diketahui bahwa aji gelap ngampar memang mempunyai dui guna atau kegunaan yang rangkap. Di samping bisa digunakan menyerang orang dengan suara ketawa atau bentakannya, juga dapat disalurkan lewat kukulan. Maka tenaga halus yang keluar dari telapak tangan sindu bertambah kuat. Tenaga Reksogati dapat dipunahkan dan dikembalikan kepada lawan. Betapa kaget Reksogati ketika merasa dadanya disambar oleh hawa yang sangat panas dan kuat. Terpaksa kakek ini harus meloncat ke samping menghindarkan diri. Untuk sejenak dua orang kakek ini berdiri tak bergerak. Akan tetapi sepasang meti masing-masing tak berkedip penuh kewaspadaan. Masing-masing menyadari bahwa lawan yang dihadapi amat berbahaya. Maka sedikit lengah saja akan roboh dan nyawa putus. Tetapi sesungguhnya, apa yang terjadi sekarang ini, karena sindu masih merasa segan kepada kakak seperguruannya itu. Rasa segan ini bukan karena takut. Akan tetapi karena merasa bahwa Reksogati dahulu pernah menyayang dirinya, sebagai wakil gurunya dalam memberi pendidikan. Karena itu dalam persoalan ini ia berjanji kepada dirinya sendiri takkan berusaha menyulitkan kakak seperguruannya ini. Namun sebaliknya ia pun tak ingin Reksogati menekan memaksa dan mau menang sendiri. Untuk menghargai kakak seperguruannya ini ia takkan memulai sebelum Reksogati menyerang. Tetapi Reksogati pun tidak gegabah menyerang. Pandang mati kakek ini tak berkedip akan tetapi kakinya bergerak perlahan-lahan. Bukannya langsung maju ke depan, tetapi memutar ke kanan. Sindu kenal akan bahaya gerakan kakak seperguruannya yang menggunakan siasat seperti ini. Maka ia pun mengimbangi gerakan Reksogati, ikut bergerak pula mengitari ke kanan. Masing-masing waspada penuh dengan sepasang metu yang tak berkedip. Melihat itu, titik sarining sih yang belum mempunyai pengalaman dan belum pernah pula bertempur sungguh-sungguh menjadi haran. Mengapa dua orang kakek itu tak lekas saling gebrak sebaliknya malah saling mengisar seperti ayam maduan? Gadis cilik ini tidak tahu bahwa sikap seperti ini adalah sikap tokoh sakti yang hati-hati dalam menghadapi lawan. Dan dengan sikap ini pula, akan memberi pengaruh dalam perkelahian selanjutnya. Dua orang kakek ini saling bergerak ke kanan dan berputaran. Akan tetapi gerakan yang pada mulanya perlahan itu, makin lama menjadi semakin cepat. Kemudian mereka tidak melangkah lagi, melainkan berlari-larian cepat. Titik sarining sih menonton tingkah dua orang kakek itu dengan heran. Kalau mereka hanya terus berputar seperti ini kapan bisa rampung? Gadis cilik ini memegang pedang si buntung semakin nerat dan hatinya amat tegang. Diam-diam timbulah keinginan gadis ini untuk meloncat dan menyerang reksogati. Akan tetapi sebelum gadis cilik ini lancang meloncat mendadak lubang telinganya mendengar suara yang amat halus. Titik jangankah sembrono aku bukan bergurau. Apa yang terjadi sekarang ini harus engkau perhatikan, dapat engkau jadikan pengalaman di kemudian hari, kaget titik sarining sih mendengar suara yang halus itu. Ia bisa menduga secara tepat, bahwa gurunya lah yang telah mengirim peringatan lewat Aji Pameling. Diam-diam gadis cilik ini kagum juga. Bahwa gurunya yang sedang menghadapi lawan itu, masih dapat menduga apa yang akan ia lakukan. Ia tunduk kepada peringatan dan nasihat gurunya. Kemudian gadis ini menonton penuh perhatian. Ternyata kemudian bahwa gerakan cepat yang saling berputaran itu, lingkarannya makin lama semakin menjadi sempit. Dan tak lama kemudian terdengar lengking nyaring reksogati. Lengking nyaring yang dibarengi oleh serangan berbahaya. Tubuh reksogati melesat cukup tinggi, kemudian berjungkir balik. Kepala di bawah dan kaki di atas. Laksana seekor garuda, reksogati menukik dengan dua belah tangan mengembang, jari-jari tangannya terbuka. Tangan kiri bergerak lebih dahulu dengan jari terpentang, sedang tangan kanan menyusul dengan gerakan untuk menusuk ubun-ubun kepala. Ternyata dalam menyerang ini, reksogati tidak tanggung-tanggung. Ia sudah menggunakan ilmu simpanan perguruannya, yang tidak dikenal oleh sindo ialah ilmu garuda sakti. Sesuai dengan nama ilmu yang mengambil nama burung, maka gerak serangannya lebih tepat apabila dari sebelah atas menyerang ke bawah. Tampaknya hanya sederhana saja jurus-jurus ilmu garuda sakti ini. Dari atas menyambar ke bawah. Akan tetapi dari jurus yang sederhana itu, perubahannya amat banyak sehingga lawan tidak menduganya. Sindu juga tidak berani gegabah menghadapi serangan kakak seperguruannya ini. Sebab baru sambaran anginnya saja sudah kuat sekali yang bisa membuat dada seakan tertindih tenaga dasyat yang tidak nampak. Akan tetapi bagi sindu sekarang ini, sambaran tenaga itu tak menyebabkan sesuatu. Ia cepat melesat ke samping menghindarkan diri tanpa membalas. Memang sindu sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Ia akan mengalah tiga kali, diserang tanpa membalas. Perbuatannya ini bermaksud sebagai penghargaan kepada Reksogati, yang dahulu pernah memimpin dan menggembeleng dirinya, sebagai wakil gurunya. Sekalipun masih muda, titik Sariningsih sudah menguasai ilmu tinggi. Maka ia dapat melihat jelas apa yang dilakukan sindu. Gadis cilik ini diam-diam tidak puas dengan sikap sindu itu. Mengapa harus mengalah kepada seorang yang dianggapnya sombong dan sewenang-wenang itu? Tetapi walaupun mendongkol dan tidak puas, gadis cilik ini tidak mau menjela dan menonton penuh perhatian. Dan tidak lama kemudian, hati bocah ini menjadi lega ketika melihat bahwa sindu sudah mulai pula membalas serangan lawan. Sekarang dua orang itu bergerak amat cepat dan angin halus menyambar-nyambar sekitar gelanggang perkelahian. Daun-daun pohon rontok seperti dilanda lesus, dan ranting-ranting kecil patah. Sambaran angin pukulan itu sampai juga di tempat titik Sariningsih berdiri. Namun sambaran angin itu sudah lemah sehingga tidak menyebabkan apa-apa. Sindu yang melayani reksogati ini memang sengaja tidak ingin lekas berusaha menang. Selama menyembunyikan diri dan melatih ilmu warisan Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Ageng Kebokanigoro ia tidak pernah memperoleh pasangan berlatih maupun musuh berkelahi. Maka sekarang ini merupakan kesempatan bagus sekali guna mencoba ilmu tata kelahi bernama Keleret Taun itu. Namun ternyata makin lama Sindu menjadi kagum sendiri akan ilmu tangan kosong yang digunakan sekarang. Ternyata di samping dapat memberi perlawanan amat baik serangan balasannya pun banyak sekali membuat reksogati berseru tertahan, saking kaget dan kagumnya. Selama menjadi salah seorang pengawal rahasia yang amat dihormati orang di Mataram ia belum pernah berhadapan dengan musuh, sampai menggunakan ilmu khusus seperti sekarang ini. Namun ternyata sekarang, dalam menghadapi bekas adik seperguruannya ini ia telah mengerahkan kemampuannya, masih tak juga dapat menekan Sindu. Akan tetapi reksogati bukannya menyadari keadaan, sebaliknya malah menjadi penasaran. Dalam serangan-serangan selanjutnya di samping gerakan serangannya makin menjadi ganas, ia juga memekik-mekik seperti seekor burung yang sedang marah. Kakek ini dalam hati bersumpah ia harus dapat menunjukkan keunggulannya sesuai dengan kedudukannya sebagai murid tertua, pemegang hukum pada perguruannya, supaya adik seperguruannya yang mau berhianat ini dapat ia tundukan. Gerakan dua orang itu menjadi makin cepat. Angin dasyat menyambar-nyambar, dan tubuh mereka sekarang lenyap tinggal sebagai segulung sinari yang berpindah-pindah cepat sekali sesuai dengan warna pakaian mereka. Perkelahian yang semakin sengit dan cepat ini, membuat titik sarining sih yang menonton penuh perhatian itu sekarang tak dapat mengikuti, pandang matanya kabur dan kepalanya agak pening. Akan tetapi gadis ini seorang yang keras hati. Ia tak cepat mau tunduk oleh keadaan. Gadis ini segera mengerahkan kemauan dan hawa sakti dari dalam tubuhnya. Berkat kerasnya kemauan ini maka apabila semula kepalanya pening dan pandang matanya kabur sekarang dapat menonton perkelahian yang sengit itu, dengan penuh rasa kagum. Memang sungguh beruntung, bahwa semuda usia titik sarining sih, telah berhasil mempelajari ilmu sakti yang tinggi nilainya itu. Maka walaupun yang terjadi sekarang ini dilakukan oleh dua orang sakti mandraguna, ia masih bisa mengikuti, sekalipun agak susah. Dandam diam gadis cilik ini menjadi terbuka matahatinya bahwa di dunia ini tidak terhitung jumlahnya manusia sakti mandraguna. Kakek sindu yang semula ia anggap paling sakti di dunia ini, ternyata tidak segampang ketika merobohkan sawung rana. Tiba-tiba titik sarining sih kaget mendengar suara melengking tajam, dan membuat tubuhnya terhuyung. Kemudian menyusul terdengar suara plak-plak buk-buk, dan gadis cilik ini terbelalak. Kiranya suara yang didengarnya tadi dua orang kakek saling pukul. Tubuh sindu tampak terhuyung ke belakang beberapa langkah tetapi tidak apa-apa. Sebaliknya reksogati terhuyung ke belakang beberapa langkah, kemudian muntah darah segar, lalu jatuh terduduk. Sebagai akibat saling pukul tadi, terbukti bahwa sindu hanya merasa dadanya agak sesak. Darah dalam dadanya bergolak. Akan tetapi setelah mengatur pernapasannya rasa tersebut dalam waktu singkat hilang. Di pihak lain, reksogati harus duduk mengatur pernapasannya, guna menghentikan darah yang mau keluar dari mulut. Kakek ini menderita luka dalam yang cukup parah. Terpukul oleh sindu yang menggunakan aji gelap ngampar. Titik sarining sih cepat melompat dan berlarian menghampiri sindu. Gadis ini memeluk pinggang sindu dan bertanya agak gugup. Kakek, kau, kau tak apa-apa bibir sindu tersenyum dan sepasang matanya mengamati titik sarining sih penuh kasih. Tidak. Titik, hanya, hanya apa, desak titik sarining sih. Hanya aku, agak menyesal terjadinya peristiwa ini, sindu menyahut sambil menghela nafas panjang. Gadis cilik ini merengut, sebab ia sudah dapat menduga maksud gurunya. Maka katanya setengah menegur, kakek engkau ini bagaimana? Orang berkelahi, tentu berusaha memperoleh kemenangan. Mengapa engkau menjadi menyesal setelah menang? Kalau kakek menyesal karena yang kau kalahkan itu bekas kakak seperguruan sendiri mengapa harus begitu? Sejak tadi kakek sudah menyadarkan, sudah berusaha mengalah. Akan tetapi kalau orang ingin memaksakan kehendak sendiri dan sewenang-wenang, mengapa harus kakek sesalkan? Apakah kakek memang sengaja membunuh diri? Sindu tetap tersenyum mendengar teguran muridnya sendiri ini. Kemudian sahutnya, titik maksudku, mengapa harus terjadi peristiwa semacam ini? Hai hik titik sarining sih tertawa. Apakah kakek ingin melawan takdir dan garis yang sudah ditetapkan oleh yang maha tinggi? Bukankah kakek sendiri sudah mengajarkan kepada titik, tak benar manusia menyesalkan sesuatu yang telah sesuai dengan garis Tuhan? Sebab manusia yang hidup di dunia ini ibarat tua yang dalam kotak. Dan bukankah kakek juga memberi nasihat kepada titik agar berhati-hati dalam menghadapi permainan pikiran kita sendiri? Yang semua itu kakek sendiri bilang agar kita ini tidak hidup dipermainkan oleh macam-macam perasaan yang dikenal manusia ialah berci, tak puas, menyesal, iri, dendam dan sebagainya? Nah, kalau kakek selalu menanamkan pengertian semacam itu kepada Tiyek, mengapa kakek sendiri tak dapat menghadapi terbelalak sesaat sindu mendengar teguran muridnya sendiri ini? Namun ia tidak marah, karena teguran muridnya ini benar belaka. Tidak terbantah. Dan ia malah merasa malu sendiri, mengapa ia tadi sudah dipermainkan oleh pikirannya sendiri? Karena itu sambil tertawa lirih kakek ini menjawab, terima kasih, cucuku, hem, benar. Ia mengapa harus disesalkan kalau kehendak Tuhan harus begini? Kemudian sindu melangkah ke depan menghampiri Reksogati. Ia berhenti pada antara enam meter. Lalu katanya, Kakang, maafkan aku. Kita memang berselisih jalan. Apa harus dikata? Reksogati membuka matanya, tetapi tidak menjawab. Hanya tampak pandang mati kakek itu menyala, membuktikan bahwa kakek itu marah. Melihat itu titik sarining sih tidak senang. Jari tangannya menyentuh sindu sambil berbisik. Kakek, hayo lekas kita pergi saja, sindu tak lekas menjawab. Ia mengamati dua orang kakak seperguruannya itu. Ia melihat bahwa sekalipun sawung rana menderita luka berat, tetapi tak membahayakan jiwanya. Demikian pula Reksogati sekalipun luka berat pula, tak lama kemudian akan dapat bergerak lagi. Kakang Reksogati dan kakang sawung rana, kata sindu lagi. Bagaimanapun pula aku merasa sebagai saudara seperguruanmu yang termuda. Terjadinya peristiwa ini sungguh amat memalukan maka aku mohon agar terjadinya peristiwa ini, anggaplah seperti tidak pernah terjadi. Kakang, kepadamu berdua aku mohon agar sudi menyampaikan permohonan ampun untuk diriku, baik kepada Gusti Ratu Wan dan Sari. Gusti Pangeran Kajoran maupun Ingkang Sinuun Kang Jeng Sultan Agung. Dan sekarang, perkenankanlah saya mohon diri, sindu segera melompat pergi, diikuti oleh titik Sari Ningsih. Dan dalam waktu singkat telah lenyap di balik rimbun daun dan pohon-pohonan. Sindu sudah berusaha menekan perasaannya. Namun tetap juga amat terharu, mengapa jalan hidupnya harus melalui perselisihan dengan dua orang kakak seperguruannya, yang sudah mempunyai jasa pula bagi dirinya. Dalam pada itu sulit digambarkan betapa perasaan reksogati dan sawung rana yang sedang berusaha meringankan penderitaannya akibat terluka dalam yang amat parah. Dua orang kakak ini amat penasaran, mengapa mereka harus meroboh oleh adik seperguruan sendiri, yang dahulu mereka pimpin dan mereka letih dalam ilmu kesaktian maupun tata kelahi. Rasa penasaran dalam hati reksogati dan sawung rana ini, bukan melulu karena dikalahkan oleh sindu. Tetapi juga karena merasa malu mengapa sekali ini mereka berdua tak pandai melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka berdua. Mereka merupakan jago nomor satu dan nomor tiga dalam kelompok pengawal rahasia. Bukankah dengan gagalnya tugas ini, akan membuat mereka turun derajat di mati Sultan Agung, Pangeran Kajoran maupun Ratuan Dansari, bersambung jelit empat belas. Terima kasih telah menonton!